Seruling haos darah jelit 7. K.H.U.S.H.O.O.J.A.O.P.I.J.A.L.E.A. yang sejak kedatangan ke enam orang itu, jadi berdiri menjublek seperti orang kesima, dan dia jadi terkejut waktu melihat Hon Hon dihajar terpentau oleh Hon Hou Jin, ibunya si bocah itu, dia sampai mengeluarkan seruan dan melompat ke arah si bocah. Pada saat itulah Hon Hon sedang melompat bangun untuk menubruk dan memeluk Hon Hou Jin lagi, maka K.H.U.S.H.O.O. mengulurkan tangannya menjamre tangan si bocah yang dicekalnya erat-erat. Hon Hon bentaknya keras. Tapi Hon Hon berontak dari cekalan J.H.U.P.I.J.A.L.E. sambil menangis, lepaskan. Lepaskan aku teriaknya di antara sendat tangisnya. Ma. Ini. Hon 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 tanda seru bentak K.H.U.S.H.O.O. lagi sambil mengerutkan sepasang alisnya, dia mempererat cekalannya agar si bocah tak dapat terlepas dari cekalannya, dengarlah Hon Hon Hon. Orang-orang itu gila semua, diamlah Hon Jie. Tanda petik. Lepaskan. Lepaskan teriak Hon Hon kalap. Itu ayah dan ibuku. Lepaskan. Ma. Ini Hon Jie, ma dan si bocah, merontak terus, tapi mana dia bisa melepaskan cekalan J.H.U.S.H.O.O. Seorang tokoh persilatan yang mempunyai kepandayan luar biasa itu. K.H.U.S.H.O.O. sendiri jadi melengak mendengar perkataan si bocah. Dia sampai mengawasi ke enam orang itu dengan tubuh menjubelek. Pada saat itu Hon Suye Lim dan yang lain-lainnya telah menarinati sambil tetap mengeluarkan suara tertawa yang menyeramkan, sebentar pendek, lalu disusul dengan suara tertawa yang panjang sekali, yang dapat mendirikan bulu tengkuk. Mati mereka juga melancarkan sinar yang mengerikan. Mereka sudah tak mengenali Hon Hon lagi, mereka juga tak mengetahui lagi bahwa bocah itu sebetulnya adalah putranya sendiri, semua itu disebabkan karena mereka telah gila. Kasihan bocah si Hon itu. Mungkin saking sedih dan berduka melihat keadaan kedua orang tuanya dan keempat murid ayahnya itu, lagi pula dia tak bisa melepaskan cekalan tangan K.H.U. Sin Ho, maka setelah meronta sesaat lamanya lagi, setelah mengeluarkan suara keluhan, dia rubuh pingsan dengan air mati masih membanjiri pipinya. Orang tua Sika H.U. itu sendiri jadi terkejut waktu melihat bocah si Hon tersebut jatuh pingsan tak sadarkan diri, cepat-cepat dia membawanya ke tepi jalan dan merebahkannya di rumput yang banyak bertumbuhan di sekitar daerah tersebut. Sedangkan Hon Suye Lim dan kelima orang gila lainnya itu jadi berlompat-lompat sambil menghampiri, lalu mengiringi K.H.U. Sin Ho dan Hon Hon. Jio Pai J.H.U. Sin Ho jadi mendongkol waktu melihat Teng Siu Chau mengulurkan tangannya untuk menjambak rambut Hon Hon. Orang Sika H.U. ini mengeluarkan seruan marah, kemudian menggerakkan tangannya mengibas dengan ujung lengan jubahnya, maka tanpa ampun lagi Teng Siu Chau terpental dengan mengeluarkan suara jeritan yang menyeramkan, kemudian ambruk di tanah dengan menjerit-jerit kesakitan. Han Suye Lim dan orang-orang lainnya yang gila itu jadi mendelik pada K.H.U. Sin Ho dengan tatapan matu yang bengis, tahu-tahu orang Si Hon dan Hon Hu Jin telah melompat berbareng menggerakkan tangan mereka menyerang K.H.U. Sin Ho. Ternyata, walaupun mereka telah gila, poh kepandaya ilmu silat mereka tidak hilang. Dengan secara mambabi buta Han Hu Jin dan suaminya itu menyerang K.H.U. Sin Ho, tapi setiap serangannya pasti menimbulkan angin serangan yang keras sekali dan berbahaya. Coba kalau yang menghadapi suami istri gila itu manusia biasa, pasti orang itu akan hancur kepalanya terhajar oleh tangan Han Suye Lim serta istrinya itu. Tapi bagi K.H.U. Sin Ho lain, mana dia anggap kepandayan yang dimiliki oleh Han Suye Lim dan Hon Hu Jin tanda seru. Maka dari itu, melihat orang menyerang dirinya, bukannya dia menyingkir, malah K.H.U. Sin Ho menggerakkan tangannya menangkis kedua serangan itu, dan di saat terdengar suara Duk dua kali yang keras, maka tampak tubuh Han Suye Lim dan Hon Hu Jin terpental. K.H.U. Sin Ho cepat-cepat mengurut tubuh Han Han untuk membuat si bocah tersadar, sedangkan Hon Suye Lim dan Hon Hu Jin telah ambruk di tanah sambil menjerit-jerit kesakitan dan memegangi tangan mereka yang dirasakan sakit luar biasa dan tulang-tulang tangan mereka dirasakan seperti mau patah. Namun, ketika mereka bangun kembali, mereka telah tertawa-tawa sambil menari-nari. Han Suye Lim sendiri telah berteriak-teriak. Tian mau bertamasya. Tian mau berangkat. Hayo siapa yang mau ikut tanda seru? Hek Seng ingin ikut bersama Tian Teng Siu Chau dan ketiga Sutle-nya telah berteriak dengan suara yang keras, mereka membahasakan diri Hek Seng, murid, yang biasanya dipergunakan oleh sastrawan. Han Suye Lim telah tertawa keras. Bagus. 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 Mari kita berangkat. Hayo kita berangkat dan setelah berteriak begitu, Han Suye Lim menjejakan kakinya, mencelat jauh sekali meninggalkan tempat itu. Kelima orang gila lainnya juga ikut menjejakan kaki mereka dan tubuh mereka mencelat pesat menyusul Han Suye Lim. K.H.U. Sin H.O.O. jadi menarik nafas melihat kelukan enam orang gila itu. Dia sangat berduka, diawasinya wajah Han Han yang masih terbaring di atas rumput. Wajah bocah itu pucat sekali, di sudut matanya tampak bekas-bekas air matah yang sudah mulai mengering. Keadaannya harus dikasihani. Muka bocah tersebut telah berubah ke hijau-hijauan, gelap ke labu. Dan, dengan keadaannya, demikian, maka menandakan bahwa jiwa bocah si Han itu sedang dalam keadaan yang sangat gawat sekali. Setelah menarik nafas berulang kali, maka K.H.U. Sin H.O.O. mengulurkan tangannya Minotok Jalan Darah Chiang Hiah-Hiatnya si bocah. Tepat totokan jago tua si K.H.U. tersebut, karena begitu jalan darahnya si bocah tertotok, tampak seketika itu juga tubuh si bocah bergerak-gerak perlahan sekali, wajahnya juga berangsur-angsur berubah merah. K.H.U. Sin H.O.O. menggeleng-gelengkan kepalanya dengan hati berduka waktu melihat keadaan si bocah. Semakin cepat bocah ini tersadar, maka batin kematian yang mengancam dirinya akan semakin cepat menjelang datang. Semua ini disebabkan semakin pendek jarak antara pingsan dan sadar, dan akan menyebabkan semakin cepatnya saat-saat kematian si bocah, dia tak akan tahan melawan serangan Im dan Yang yang sedang mengamuk di dirinya. Lebih-lebih sekarang dia mendapat pukulan batin yang hebat, menyaksikan keadaan orang tuanya yang telah gila, dan tak mengingatnya lagi dirinya sebagai putra mereka. Sebagai seorang bocah yang baru berusia di antara sepuluhan tahun, sebetulnya apa yang telah dialaminya selama itu luar biasa sekali dan tak wajar, karena biar bagaimana kuatnya daya tahan dari tubuh seorang bocah, toh dia masih tetap seorang bocah cilik yang lemah. Jagotua si KHU itu sendiri, sangat kebingungan, dia ingin sekali menyalurkan tenaga WEK-nya untuk membantu bocah itu menggempur dan melawan dua serangan Hawa Im dan Yang yang mengendap dalam tubuhnya si bocah, tapi toh diajari kalau-kalau sampai hal itu malah nanti membuka jalan darah tayang hiatnya si bocah, sehingga Hawa Im dan Yang dapat menerobos ke dalam jalan darah itu dan kalau sampai hal itu terjadi, tentu jiwa si bocah tak akan tertolong lagi. Itulah sebabnya, sampai detik itu, orang tua si KHU itu hanya berani memberikan pertolongan darurat belaka, dengan jalan memberikan beberapa totokan saja kepada bocah si Hon tersebut. Di, di mana kita, tai su tanya Hon Hon waktu dia membuka natanya melihat KHU sin HOU. Matanya memancarkan perasaannya yang sedang dalam kebingungan dan keadaan si bocah harus dikasihani benar. Tenanglah Hon Jie berberinglah sesaat lagi untuk mengasoh. Kau terlalu. Letih bujuk KHU sin HOU terharu. Akan tetapi, baru saja jago tua si KHU tersebut berkata begitu, tiba-tiba Hon Hon telah melompat dan berteriak seperti orang kalap. Mana ayahku? Mana? Mana ibuku? Mana tia-tia ku dan bocah ini berlari-lari? KHU sin HOU jadi terperanjat, dia melompat untuk menubruk dan mencekal lengan si bocah rat-rat. Hon Jie. Tenang Hon Jie bentaknya dengan suara yang keras. Lepaskan. Lepaskan. Aku ingin mencari ibu dan ayanku teriak Hon Hon seperti orang kalap. Lepaskan. Oh lepaskanlah. KHU sin HOU jadi terharu sekali melihat keadaan si bocah demikian macam, hampir saja dia meneteskan air mata. Dirangkulnya bocah itu dengan lembut dan penuh kasih sayang. Tenanglah Hon Jie tenanglah. Duduklah bujuk KHU sin HOU. Tidak. Aku mau mencari ibu dan ayahku. Lepaskan teriak Hon Hon. Ya, 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 kita akan mencari ayah dan ibumu. Penanglah nak bujuk KHU sin HOU. Tapi si bocah yang sedang dalam keadaan kalap seperti itu mana bisa dibujuk dan ditenangkan tanda seru. Dia malah merontar-rontar sambil menangis. KHU sin HOU memujuk beberapa kali lagi, sampai akhirnya setelah berselang sesaat. Rupanya orang si KHU tersebut habis sabar, tahu-tahu dia. Mengayun tangannya, dan, pelaha aksi bocah si Hon telah ditamparnya keras-keras. Anak Hon kau mau diam tidak bentaknya dengan alis berkerut. Hon Hon waktu ditampar oleh KHU sin HOU, dia jadi kaget, sampai tangisnya terhenti mendadak. Dia tak menduga bahwa KHU sin HOU akan menamparnya, maka itu dia jadi memandang KHU sin HOU seperti orang kesima, air matanya mengalir di pipinya, dia jadi menangis tak bersuara. Melihat keadaan si bocah, KHU sin HOU jadi menyesal telah menamparnya, dia terharu sekali, sampai tanpa disadarinya air matah, telah membasahi kedua pipinya. Di peluknya Hon Hon, anak Hon. Anak Hon katanya dengan suara yang parau. Elo olap tak, sengaja menyakiti dirimu. Maafkanlah Elo olap. Hon Hon juga telah memeluk KHU sin HOU juga. Ya, aku memang mengetahui dan merasakan apa yang diderita olahmu, anak Hon katakah KHU sin HOU. Mulai besok sambil menuju ke Hongsan, kita akan mencari juga kedua orang tuamu itu untuk berusaha mengobatinya, agar pikiran mereka kembali menjadi waras. Oh Taisu, budimu terlalu besar dan entah bagaimana aku harus membalasnya nanti. Tanda seru keluhon jie gembira air matanya masih menitik membasahi pipinya, matanya memandang KHU sin HOU dengan tatapan berterima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan lagi kata KHU sin HOU. Hon Hon mengangguk sambil tersenyum dengan butir-butir air mata membasahi pipinya. Bab 18. Malam itu KHU sin HOU dan Hon Hon bermalam di Kung Anciung, sebuah kampung YMG cukup besar dan ramai. Mereka bermalam di penginapan di mana orang Cong Wiepiau kok juga menginap di situ. Waktu KHU sin HOU dan Hon Hon memasuki rumah penginepan itu tadi, orang-orang Cong Wiepiau kiyok yang sedang berkumpul di ruangan muka rumah penginepan itu hanya melirik saja, lalu tak mengacuhkan orang tua si KHU dan Hon Hon. Waktu berada di dalam kamar, Jiao Pai Jiale berulang kali menarik napas sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Hon Hon melihat kelakuan jago tua si KHU tersebut, dia menanyakannya. HMM, Piau yang sedang mereka kawal sedang diincir oleh orang. Orangnya Pek, Bwe Kau, tapi mereka masih tak mengendusnya KHU sin HOU menerangkan sambil tertawa-tawar. Biar apa saja yang terjadi nanti, Elo Olap tak nantinya turun tangan untuk membantu pihak Piau itu, paling-paling juga Elo Olap memberikan kisikan saja pada mereka. Mengapa begitu? Taiso tanya Hon Hon heran. HMM, selama merantau dalam dunia persilatan, selama 50 tahun ini, entah sudah berapa banyak orang yang kutolong dari kesulitan mereka, tapi rata-rata semuanya membalas kebaikanku itu dengan kebalikannya, air susu dibalas dengan air tuba. HMM, tadi saja, orang-orang Pek, Bwe Kau, Tian San Xiao Eng, bisa diambil contoh, pada hari itu kita telah menolongnya dari tangan orang-orangnya Mo Insia, tapi toh mereka malah mempergunakan tipu daya untuk mencelakaimu, Hang Ji Ye. Tapi Taiso, sebetulnya persoalan si Tabib dan Tian San Xian Eng tak ada sangkut pautnya dengan orang-orang Piau ini, maka tak ada salahnya kalau memang orang-orang Piau dari Chong Wie Piau Kiyok itu mengalami kesulitan, Taiso mengulurkan tangan untuk menolongnya dari orang-orang jahat itu. KHU Sin Hoar melengak mendengar perkataan si bocah, tapi hanya sesaat, karena kemudian dia telah tertawa lebar. Ditepuk-tepuknya bahu si bocah. Bagus! Bagus! Ternyata hatimu mulia sekali, Hang Ji Ye. Pujinya! Aku gerang melihat keluaran budimu, karena biarpun kau dalam keadaan menderita sekali, sedang terserang oleh Hawa Im dan Yang 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 entah kapan baru dapat dilenyapkan, tapi toh kau masih memikirkan keselamatan orang lain. Bagus! Karena ini memang permintaanmu, maka El Oolab bersedia untuk membantu orang-orang dari Chong Wie Piau Kiyok kalau mereka menemui kesukaran. Han Han tertawa gembira, dia cepat-cepat mengucapkan terima kasih. Kemudian mereka, Seng Hwe E Shio dan si bocah itu, masing-masing mengasoh. Ketika menjelang kentongan kedua, K.H.U. Sin Ho'o telah memberitahukan kepada Han Han bahwa penjahat-penjahat yang mengincer Piau yang sedang dikawal oleh Chong Wie Piau Kiyok, mungkin malam ini akan bekerja. Karena, telah berpengalaman dan banyak memakan asam garamnya dunia persilatan, juga merupakan seorang tokoh dari ketujuh jago luar biasa itu, maka K.H.U. Sin Ho'o telah mempunyai perasaan yang tajam luar biasa sekali. Sebetulnya Han Han tak mempercayai keterangan Hwe E Shio itu, tapi dia tak mau membantah atau berdebat. Dia hanya mengiakan saja. Dalam anggapan si bocah, walaupun K.H.U. Sin Ho'o seorang beribadat, tapi toh dia bukanlah seorang peramal yang dapat menentukan sesuatu yang belum terjadi. Akan tetapi, dugaan Jiao Pai Jialei ternyaya tepat. Karena malam itu, rumah penginapan tersebut telah dikurung oleh orangnya P.H.U. E. Kau. Dan, Han Han tersadar dari tidurnya dikala dia mendengar suara bentakan-bentakan yang nyaring serta bengis. Waktu si bocah menoleh ke pembaringan K.H.U. Sin Ho'o, dilihatnya Jiao Pai Jialei sedang duduk bersemedi dan sedang menatapnya dengan tersenyum. Mereka telah datang, Han Jie kata K.H.U. Sin Ho'o perlahan. Han Han mengangguk, dia turun dari pembaringannya dan menghampiri orang tua si K.H.U. itu. Suara mereka amat bengis, tai su kata bocah ini. Mungkin orang-orang P.H.U. Kiok itu sedang mengalami kesulitan. K.H.U. Sin Ho'o mengangguk. Benar, selain jumlah mereka banyak, pun terdiri dari orang-orang koson, mungkin orang-orang P.H.U. Ko'u itu akan tergempur dan barang kawalan mereka akan kerampas menyauti K.H.U. Sin Ho'o. Mengapa tai su tak cepat-cepat menolongnya tanya Han Han gelisah? K.H.U. Sin Ho'o tersenyum lagi, dia hanya mengangguk-angguk dan tak menyahuti. Tai su. Panggil Han Han tambah gelisah. Belum waktunya menyahuti si paderi sambil tetap tersenyum. Pergilah kau kembali ke pembaringanmu. Si bocah masih ingin mendesak K.H.U. Sin Ho'o agar cepat-cepat menolong orang-orang Cong W.H.U. Kiok, tapi melihat K.H.U. Sin Ho'o mengibaskan tangannya, terpaksa diak kembali ke pembaringannya. Suara orang-orang yang sedang bertempur di luar kamar terdengar berisik sekali. Terdengar juga benturan-benturan senjata tajam dan suara jeritan yang mengerikan. Rupanya banyak yang terluka. Han Han yang mendengar suara berisik itu jadi tambah gelisah. Dia sering melirik K.H.U. Sin Ho'o, yang dilihatnya sedang duduk tenang-tenang. Entah berapa kali si bocah tak dapat mengendalikan perasaannya dan ingin menghampiri orang tua si K.H.U. itu, untuk memintani A.A. agar cepat-cepat menolong orang-orang Cong W.H.U. Kok. K.H.U. Sin Ho'o sendiri melihat kegelisahan yang sedang meliputi diri si bocah, dia hanya tersenyum. Sampai ketika terdengar suara jeritan yang menyayatkan menggema di sekitar tempat itu terdengar nyaring sekali dan mengerikan, barulah Sin Ho'o melompat dari pembaringan dan keluar dari kamarnya. Han Han juga cepat-cepat mengikuti di belakang si Ho'o menuju keluar dari kamar itu. Begitu berada di luar kamar, Han Han dan K.H.U. Sin Ho'o menyaksikan pemandangan yang mengerikan. Mayat-mayat bergelimpangan dan darah merah menggenangi lantai rumah penginapan. Kasir dan pelayan rumah penginapan telah bersembunyi di kolong-kolong meja dengan tubuh menggigil ketakutan. Sedangkan orang-orang Cong Wee Piao Kiok telah terkurung ketat oleh orang-orang Pek Buwe Kau. Tampak, pula di situ H.W. Lo'o tangkeh dan jago-jago kosen Pek Buwe Kau lainnya, yang berdiri menghadang di depan pintu untuk mencegah orang-orang Piao Kiok melarikan diri. Begitu melihat K.H.U. Sin Ho'o dan Han Han keluar dari dalam kamar, H.W. Lo'o tangkeh Cinsyaong dan orang-orangnya hanya melirik saja, lalu mereka tak mengambil peduli pada H.W. E. Syo dan Si Bocah. K.H.U. Sin Ho'o waktu melihat orang-orang Piao Kiok yang telah tinggal 8 orang itu sedang melindungi kereta barang mereka yang akan direbut oleh orang-orang Pek Buwe Kau. Dia hanya tersenyum dingin, lalu tahu-tahu tubuhnya berkelebat cepat ke arah gelanggang pertarungan. Kedua tangannya bergerak-gerak dengan cepat sekali, dibarengi oleh suara jerit kesakitan dari orang-orang Pek Buwe Kau yang sedang mengurung orang-orangnya Cong Wee Piao Kiok itu. Tubuh orang-orang Pek Buwe Kau terpental dan ambruk di lantai tanpa dapat berkutik lagi. Mereka semuanya telah tertotok. H.W. Lo'o tangkeh dan jago-jago kosendari Pek Buwe Kau waktu melihat hal itu, mereka jadi berseru terperanjat, dan ketika melihat orang yang menggempur kepungan anak buahnya itu terhadap orang-orangnya Cong Wee Piao Kiok adalah si H.W. E. Syo yang tadi keluar dari dalam kamar, wajah mereka jadi berubah bengis. Dengan gesit H.W. Lo'o tangkeh telah berada di hadapannya. Siapa kau kepala gundul bentak H.W. Lo'o tangkeh kasar? Mengapa kau mau mencampuri urusan kami tanda seru? K.H.U. Sin H.O. Ketawa-tawar. H.M.M., di tempat ramai kau masih berani membegal katanya dingin. Walaupun setan iblis neraka, tapi biar bagaimana hari ini E. Lo'olap harus membuka pantangan membunuh kalian harus dilenyapkan dari permukaan bumi. Wajah H.W. Lo'o tangkeh jadi merah padam, dia membentak sambil menyerang dengan tangannya. Angin serangannya sangat kuat sekali. J.Y.O. Pai J.L.E. K.H.U. Sin H.O. Omana pandang sebelah mata pada H.W. Lo'o tangkeh Cinsya Ong tanda seru. Maka dari itu, di kalah serangan orang akan tiba di dirinya, K.H.U. Sin H.O. Ong mengibaskan tangannya dan terdengar suara jeritan yang menyayatkan, tubuh Cinsya Ong tampak terpental dan ambruk di lantai rumah penginapan dengan tangan patah dan kepala remuk. Arwahnya sudah lantas terbang ke dunia barat. Orang-orang P.W. E. Kau lainnya jadi terkejut melihat H.W. Lo'o tangkeh terbinasakan dalam keadaan begitu. Mereka cepat-cepat mengurung K.H.U. Sin H.O. Ong. Malah Bocin dan Ciesiang telah maju menyerang K.H.U. Sin H.O. Ong sambil membentak. H.W. E. Syu gundul. Kau mencari mampus tanda seru dan kedua tangan mereka telah menyerang dengan hebat. Kedua orang P.W. E. Kau ini mana dapat melukai K.H.U. Sin H.O. Ong? Sedangkan H.W. Lo'o tangkeh, yang kepandainya tinggi dan kosin melebih kedua anak buahnya itu, masih dapat dibinasakan dengan begitu mudah oleh K.H.U. Sin H.O. Maka dari itu, dia jadi ketawa-tawar dan mengibaskan kembali lengan jubahnya. Dengan cepat, tampak tubuh Bocin dan Ciesiang terpental dengan mengeluarkan jeritan yang mengerikan. Waktu tubuh kedua orang tersebut tambruk di lantai, arwah mereka menyusul H.W. Lo'o tangkeh, mereka terbinasakan dengan K.H.U. yang penasaran sekali, karena mereka tak mengetahui dengan K.H.U. Sin H.O. Ong membunuh mereka. Hanya, tampak kepala kedua orang itu, Bocin dan Ciesiang pecah keluar polohnya. K.H.U. Sin H.O. Ong ketawa dingin, dilihatnya semua orang-orang P.W. E. K.U. dan orang-orang Cong W. E. P.Y. O. Kiok berdiri ke Sima menyaksikan kejadian yang hebat dan terjadi dalam beberapa detik itu. Mereka seperti melupakan keadaan sekeliling mereka. Cepat kalian menggelinding sebelum Melo Olap merubah pikiran bentak K.H.U. Sin H.O. Ong dengan suara yang bengis. Dengan cepat orang-orang P.W. E. K.U. tersadar, mereka mendelik pada si H.E. S.Y.O. Kemudian salah seorang merogosakunya dan tahu-tahu tangannya, bergerak dengan cepat. Seulas sinar putih melesat cepat ke arah H.E. S.Y.O. diiringi oleh bentakan orang tersebut, mampuslah keledai gundul. K.H.U. Sin H.O. O. Tadi melihat orang menggerakkan tangannya, dia duga orang menyerang dia dengan menggunakan senjata rahasia, maka dari itu waktu melihat seulas sinar putih menyambar padanya dengan cepat, dia mengeguskan ke samping, tangannya bergerak menghajar telak dada orang itu, sehingga dengan memperdengarkan suara kereek yang enyaring, orang itu terpental dan ambruk dengan dada melesak, karena tulang-tulang dadanya telah hancur remuk dihajar oleh S.H.E. S.Y.O. J.O. P.I. J.E. Cahaya putih yang dihilangkan oleh K.H.U. Sin H.O. O. telah meluncur terus dan menyambar ke arah H.O. K.H.U. Sin H.O. sendiri yang telah dapat menghajar orang yang melepaskan cahaya rahasia itu, jadi terkejut waktu melihat cahaya putih itu menyambar ke arah H.O. Ih seru K.H.U. Sin H.O. O. sambil mencelat ke arah H.O. Han untuk menyambar senjata rahasia yang dilepaskan orang itu, sebelum tubuhnya dapat mendekati, dilihatnya cahaya putih itu telah menyambar dekat sekali kepada H.O. Han yang berdiri kesimata dapat mengelakan. K.H.U. Sin H.O. O. jadi tambah gugup, dia mengibaskan lengan jubahnya dan serangkum angin serangan telah menyambar ke arah cahaya putih yang menyambar itu. Tapi, senjata itu hanya oleng sedikit. Tau-tau Han-Han telah menjerit sambil melompat-lompat. K.H.U. Sin H.O. O. jadi merandek, dia melengek dan mengawasi dengan metemendelong. Kepalanya seperti disiram oleh segayung air yang sedingin S.H.O. Han sendiri, setelah menjerit-jerit sesaat lamanya sambil melompat-lompat, akhirnya rubuh terjungkel dan tak sadarkan diri. K.H.U. Sin H.O. O. jadi tersadar dan dengan hati yang kebat-kebit dia memeriksa keadaan si bocah si Han. Darahnya jadi meluap waktu melihat senjata rahasia yang dilepaskan oleh orang tadi, karena ternyata itu bukan soya cam senjata rahasia, tapi pek, coa, ular putih, yang sangat beracun sekali. Gigi ular putih yang tajam lancip itu telah terbenam dalam sekali di tangan si bocah si Han, rupanya ular putih tersebut yang terkenal akan tok atau racunnya, telah menggigitnya keras-keras. Dengan mengeluarkan seruan gusar. K.H.U. Sin H.O. O. mengulurkan angannya meremas ular itu, diimparnya ksiyar yang telah mau seketika itu juga ke samping. Kemudian dengan cepat tangannya bergerak untuk runotok beberapa jalan darah. Titik si bocah fa si Han untuk membendung menjalannya racun ke arah jantung Han-Han, tapi, tubuh Han-Han telah berubah hijau ke hitam-hitaman. Mukanya juga telah bersemuh hitam. H.T.H.U. Sin H.O. O. jadi mencelos, dia mengeluh putus asa. Karena titik selain si bocah tergigit oleh ular pek, coa yang terkenal akan keganasan racunnya, juga si bocah sedang menderita serangan Hawa Im dan Yang yang akan menerobos ke jalan darah lehiatnya dan kalau sampai racun pek, coa itu ikut mengalir menerobos ke jalan darah lehiat, jiwa si bocah akan habis sampai di situ saja, sebab biar bagaimana bocah itu hanya seorang anak manusia yang terdiri dari darah daging belaka, yang tak akan kuat menerima serangan-serangan sari berbagai racun dan Hawa Im dan Yang. Diawasinya Han-Han dengan air mata menitik dari pipinya, kemudian K.H.U. Sin H.O. menjerit mengerikan, dia murka sekali. Tubuhnya melompat tinggi, kemudian tangannya bergerak-gerak, tahu-tahu lima orang pek, buwe e kau rubuh terjungkal. Mereka binasa seketika itu juga dengan kepala remuk. Kemudian dia disusul oleh empat orang pek, buwe e kau lagi, yang terbinasakan juga. Begitulah, saking murkanya K.H.U. Sin H.O. telah membunuh orang pek, buwe e kau. Dia murka sekali, disebabkan oleh orang-orang pak buwe e kau itulah maka Han-Han sampai tergigit oleh hular yang sangat beracun itu. Kemudian, setelah membunuh semua orang-orang pek, buwe e kau yang tak sempat melarikan diri itu, K.H.U. S.W. H.O. menjatuhkan diri dan menangis sambil menatap Han-Han. Orang-orang Cong W.E. P.Y.O. K.Y.O. jadi berdiri ke Sima. Sebetulnya mereka ingin menyatakan terima kasih mereka, tapi toh mereka tidak berani menghampiri si H.U. S.W. karena wajah K.H.U. Sin H.O. pada saat itu sangat menyeramkan sekali. Lama juga J.O. P.Y.O. mengawasi Han-Han, sampai suatu ketika, dilihatnya Han-Han menggigil seperti orang kedinginan. Hati K.H.U. sebelum Masih W.H.O. jadi semakin pedih diatau, tak lama lagi tentu bocah itu akan mati dan arwahnya akan terbang menuju ke pintu gerbang gedungnya Giam Loong. Han-Han waktu tadi merasakan tangannya tergigit oleh Pak Choa, ular putih yang dilepaskan oleh orangnya Pak B.E.K.W. itu merasakan seketika itu juga tangannya menjadi gatal, kemudian tubuhnya seperti digigit beribu-ribu ular, itulah yang menyebabkan bocah si Han tersebut melompat-lompat seperti orang yang sedang hilang ingatannya. Kemudian, setelah melompat beberapa kali dia merasakan matanya nanar, pandangannya berkunang-kunang, setelah mengeluarkan suara keluhan yang lirih, dan merasakan tubuhnya panas sekali, dia rubuh terjungkal tak sadarkan diri. Dan sekarang, dikala dia membuka matanya tersadar dari pingsannya, si bocah merasakan tubuhnya sangat panas sekali, hawa dingin dan panas bergabung menjadi satu dan berkumpul di dekatan Tian, pusarnya, kemudian mendesak ke arah dadanya, seakan-akan dadanya itu tak tahan lagi akan desakan hawa yang begitu kuat, dan bocah si Han tersebut merasakan dadanya seperti mau meledak. Dengan mengeluarkan seruan yang lirih dia melompat bangun dan melompat tinggi sekali, setinggi empat tombak. Sambil melompat, dia menjerit sekuat-kuatnya, seakan-akan ingin menyalurkan desakan hawa yang berkumpul di tantiannya dan menyesakan dadanya, kemudian di saat tubuhnya meluncur turun dan dia dapat berdiri tegak, dia tertawa keras sekali, menggoncangkan rumah penginapan tersebut. Suara tertawanya si bocah luar biasa sekali, dapat diumpamakan runtuhnya langit dan melesaknya bumi. KHU Sinhao sendiri jadi berdiri kesima. Sejak tadi dia menyaksikan kelakuan bocah si Han yang luar biasa itu, sampai akhirnya dia jadi tambah terkejut waktu menyaksikan Han-Han melompat setinggi empat tombak dan kemudian tertawa dengan suara yang luar biasa. Dan yang apes adalah dua orang Cong Wie Piao Kiyok. Sedangkah KHU Sinhao berdiri kesima, adalah dua orang Cong Piao Kiyok itu rubuh terjungkal. Mereka tak tahan mendengar suara tertawa Han-Han, dan malah nanti begitu mereka tersadar, mereka akan menjadi orang cacat, karena mereka akan menjadi tuli, yang tak dapat mendengar lagi. Selaput gendang telinga mereka telah pet. Sedangkan yang enam orang Cong Wie Piao Kiyok lainnya telah berdiri dengan wajah yang pucat dan menutupi telinga dengan kedua tangan mereka. Berhubung kepandaian mereka lebih tinggi kalau dibandingkan dengan kedua kawan mereka yang rubuh itu, maka mereka masih dapat berdiri tegak tak rubuh. Lama juga Han-Han tertawa begitu sampai akhirnya dia berhenti dan berdiri tegak dengan metemendelong. Dadanya dirasakan lapang dan tubuhnya segar sekali. Wajahnya telah berubah merah kembali. KHU Sinhao cepat-cepat menghampiri si bocah. Apa yang telah terjadi, Han Jie tanya jago tua ini heran. Han-Han menggelengkan kepalanya. Entahlah dia menyahuti karena dia sendiri juga heran akan kejadian yang telah menimpa dirinya. Tapi-tapi, tubuhku jadi ringan. Tai Su, lihatlah, aku dapat melompat setinggi ini dan Han-Han melompat lagi. Dia memang dapat melompat setinggi 4 tombak lebih. Luar biasa sekali. KHU Sinhao sendiri jadi tak mengerti. Mengapa bisa terjadi peristiwa yang aneh begitu tanda seru? Ternyata, karena digigit oleh pekcoa, ular putih, yang terkenal akan keganasan racunnya, maka racun itu mengamuk di dalam tubuh si bocah si Han tersebut. Biasanya setiap orang yang terkena racun ular pekcoa, maka jiwanya tak dapat tertolong lagi, karena racun ular putih tersebut bekerja cepat sekali dan dalam 2 atau 3 detik si korban pasti akan melayang nyawanya. Akan tetapi berlainan apa yang telah terjadi di diri Han-Han? Karena dia sedang menderita 2 serangan hawa Im dan Yang, hawa panas dan dingin, maka begitu racun menjalar di dalam tubuhnya mengikuti aliran darah, racun itu jadi saling tempur dengan kedua macam hawa murni, dingin dan panas yang sedang mengendap di dalam tubuh si bocah dan menyebabkan serangkum hawa panas dan dingin berkumpul di tantian Han-Han untuk memberikan perlawanan pada racun ular pekcoa itu. Sampai akhirnya, karena hawa dingin dan panas itu adalah hawa murni, maka racun ular jadi punah dan pada saat itulah kedua hawa Im dan Yang menerobos masuk ke dalam tayang hiat dan berkumpul di situ. Coba kalau tak ada racun ular yang mengalir di dalam darahnya, tentu Han-Han akan binasa, tapi disebabkan racun ular pekcoa itu, walaupun kedua macam hawa murni yang berlawanan itu telah berkumpul di tayang biatnya melalui iehiat, toh dia masih dapat hidup, karena kedua hawa murni itu telah berubah menjadi semacam hawa yang luar biasa, menyebabkan Han-Han seperti juga seorang jago yang telah memakan masa latihan selama 50 tahun. Lwekeng bocah ini luar biasa sekali, tanpa disadari, dia telah menjadi seorang jago lwekeng tenaga dalam, yang benar-benar ajaib. Khu Sinhao menggeleng-gelengkan kepalanya tak mengerti, waktu Han-Han telah meluncur turun, dia menepuk-nepuk bahu si bocah. Apa yang kau rasakan Han-Han je tegur jago tua si Khu ini? Han-Han menggeleng-gelengkan kepalanya. Segar tai su, tak ada gangguan pada diriku lagi. Menyahuti si bocah. Ini. Khu Sinhao menatap Han-Han dengan pandangan dan mempercayai. Perkataan si bocah, tapi toh dia juga tersenyum. Mari kita kembali ke kamar katanya sambil menarik tangan si bocah. Han-Han mengangguk. Bagaimana dengan orang-orang Cong Wiep Yau Kiyok? Tai su tanya si bocah si Han. Beres menyauti Khu Sinhao. Para pembegal semuanya telah kubinasakan. Mereka kembali ke dalam kamar tanpa memperdulikan ke enam orang Cong Wiep Yau Kiyok yang sedang menatap mereka dengan pandangan heran dan kagum. Juga matuk ke enam orang Cong Wiep Yau Kiyok ini memancarkan rasa terima kasih. Sampai di saat Khu Sinhao dan Han-Han telah lenyap dari pandangan mereka, ke enam orang Cong Wiep Yau Kiyok tersebut ramai membicarakan kejadian yang luar biasa tadi. Sedangkan pelayan rumah penginepan baru berani keluar untuk menyingkirkan mayat-mayat yang bergelimpangan dan ke enam orang Cong Wiep Yau Kiyok juga mengurus mayat kawan-kawan mereka. Khu Sinhao waktu telah berada di dalam kamar, dia memeriksa keadaan luka di tangan Han-Han, dilihatnya luka di tangan bocah itu tak meninggalkan tanda yage luar biasa hanya tampak dua luka kecil bekas gigitan ular pekcoa. Selain itu tak tampak tanda-tanda yang luar biasa. Khu Sinhao juga memeriksa peredaran darasi bocah. Dia menempelkan tangannya pada punggung Han-Han, menyalurkan Wiep Kang pada Han-Han. Tapi, dia begitu mengerahkan tenaga dalamnya, begitu hatinya mencelos. Wajahnya juga berubah pucat. Mengapa tanda seru? Ternyata, di saat Khu Sinhao mengerahkan tenaga Wiep Kangnya, tenaga dalamnya itu mengalir menerobos ke dalam tubuh si bocah dengan lancar. Bukan itu yang mengejutkannya, tapi yang benar-benar membuat dia kaget, tenaga. Dalamnya itu mengalir terus tak dapat dikendalikan dan seperti tersedot oleh Han-Han. Dia sebagai seorang ahli Wiep Kang, seorang ahli tenaga dalam, maka dari itu, dia jadi terkejut benar memperoleh kenyataan begitu. Dan yang lebih-lebih mengagetkannya ialah peredaran darasi bocah berlawanan sekali dengan apa yang semestinya. Kalau orang-orang normal biasanya, peredaran jalan darahnya dari kanan ke kiri, maka yang aneh untuk bocah sihan itu, jalan darahnya malah dari kiri terus ke kanan, itulah yang membuat Khu Sinhao jadi tak mengerti. Dan yang lebih-lebih membuat Khu Sinhao jadi pusing tak mengerti ialah, dia seorang jago yang koson, yang dapat mengendalikan peredaran tenaga dalamnya semau hatinya, tapi sekarang, dikala dia menyalurkan ke tubuh si bocah, dia merasakan jalan pernapasannya seperti jadi jungkir balik. Untung saja dia masih ingat akan dirinya dan cepat-cepat menarik pulang tangannya, maka dia jadi terlepas dari tempelan tubuh si bocah. Coba kalau dia terlambat sedikit lagi, walaupun diakos neluar biasa toh dia pasti akan mati. Mengapa begitu? Sebab, jalan darah tayang hiat si bocah telah terbuka, malahlah hiatnya juga telah terbuka sehingga hawa murni di tubuh bocah itu dapat keluar masuk ke tayang hiat dengan leluasa. Kalau ada seseorang menyerang atau mengirim tenaga dalam padanya, maka tenaga dalam merang itu akan menerobos masuk dan lenyap ke tayang hiat, seperti juga benda berat yang amblas di dalam lautan. Lenyap tak keruan paranya. Pula, walaupun masih berusia muda dan tak mempunyai kepandayan ilmu silat, tapi si bocah masih murni, sehingga setiap hawa we e keng dapat keluar masuk di tubuhnya tanpa memperoleh perlawanan darinya. Dan, selama dalam beberapa hari bersama KHU Sin HOO, entah berapa kali orang tua si KHU itu mengirimkan tenaga murninya ke tubuh si bocah. Sehingga dengan sendirinya sekarang Han Hong telah memiliki tenaga we e keng yang luar biasa hebat oya, tanpa disadarinya, dia pun telah menjadi seorang ahli we e keng yang luar biasa sekali. Inilah aneh menggumam KHU Sin HOO sambil menatap Han Hong dengan menggelengkan kepalanya. Apa yang aneh, teisu? Tanya Han Hong tak mengerti. Jiyao Pai Jiya Iaye KHU Sin HOO tak menyahuti, dia hanya memegang pundak si bocah. Kemudian dibawanya ke dekat dinding kamar. Berdirilah di sini, Han Jie kata jago tua KHU Sin HOO itu. Han Hong, heran. Apa yang akan teisu lakukan? Tanyanya bingung. KHU Sin HOO hanya mengulap-ulapkan tangannya, kemudian dia melangkah menjauh beberapa tombak, setelah itu dia mengawasi Han Hong. Aku akan menyerangmu, kalau kau tak tahan, cepat-cepat kau berteriak memberi tanda kata KHU Sin HOO kemudian. Han Hong jadi terkejut. Eh, teisu, kau, kau, kau mau menyerangku tanyanya gugup. Aku mana tahan menahan seranganmu? KHU Sin HOO tersenyum. Aku akan menyerang dengan diikuti perhitungan kata KHU Sin HOO cepat. Jangan takut. Kalau memang kau tak kuat, aku akan menarik pulang tenaga dalamku. Bersiaplah. Walaupun masih bingung, toh Han Hong tak banyak bertanya lagi, dia hanya memandang si HOO dengan pandangan ragu. Tapi akhirnya di hati si bocah mengambil suatu keputusan. Akhir-akhir ini dia telah mengalami banyak penderitaan, toh kalau memang ternyata KHU Sin HOO ingin menghajarnya, dia tak akan keberatan, karena pukulan dan hajaran telah biasa baginya, tak begitu ditakutinya lagi. Maka dari itu, hati si bocah si Han tersebut jadi tenang, dia jadi berdiri dengan menatap KHU Sin HOO. Tampak jauh Pai Jialet telah mengangkat tangannya, dia menyerang dalam jarak jauh, serangkum tenaga dalamnya mengalir keluar dari telapak tangannya dan menghantam Han Hong. Han Hong sendiri merasakan tenaga serangan KHU Sin HOO yang tak tampak itu, merangsak kuat sekali, bocah ini merasakan dadanya seperti tergencek oleh tenaga Yark sangat kuat, merasakan dadanya sesak. Tapi keadaannya itu tak lama, karena dia merasakan di pusarnya seperti ada sesuatu yang bergerak-gerak, lalu bergolak naik ke dadanya, dan napasnya jadi lancar lagi. Serangan KHU Sin HOO jadi punah. Yang kaget adalah KHU Sin HOO. Dia tadi menyerang dengan empat bagian tenaga Wee Kang-nya, tapi begitu dia mengulurkan tangannya mengirim serangkum tenaga Wee Kang pada si bocah, untuk kagetnya dia merasakan tenaga dalamnya seperti amblas ke dalam tubuh si bocah, punah dengan sendirinya. Si Wee Show tua ini sampai mengeluarkan seruan tertahan. Ternyata, tenaga murni yang berkumpul di pusar Han-Hon telah bekerja secara serentak begitu merasakan adanya serangan dari luar. Hawa dingin dan Hawa panas yang berkumpul di tubuh si bocah bergolak dan menyedot tenaga serangan KHU Sin HOO ke daya mehiat tutai yang hiatnya Han-Hon. Inilah hebat. Hal itu tak pernah dipikirkan oleh KHU Sin HOO, karena sejak dia terjun ke dalam dunia Kang-ho dan mengangkat nama di dalam rimba persilatan, belum pernah disaksikan perihal yang luar biasa macam ini. Maka dari itu, di samping terkejut, juga butir-butir keringat dingin mengucur di keningnya. KHU Sin HOO mengerahkan tujuh bagian tenaga dalamnya, yang menerobos keluar dan telapak tangannya waktu dah menyerang lagi. Tapi kali ini pun sama. Semakin besar dia mengerahkan tenaga dalamnya, maka semakin kuat daya sedotnya yang diterima dari bocah si Han itu. Hal ini benar-benar mengherankan sekali bagi KHU Sin HOO, sampai berulang kali dia mengeluarkan seruan tertahan. Han-Hon sendiri, berulang kali merasakan serangkum tenaga dalam yang menyerang dirinya semakin lama semakin kuat, maka dari itu, dia juga heran, karena setiap kali tenaga dalam itu menyerang dan menyesakan dadanya, poh akhirnya lenyap dengan sendirinya. Mau dia menduga bahwa KHU Sin HOO telah menarik pulang tenaga serangannya itu. Tapi waktu dia melihat wajah KHU Sin HOO yang pucat dan dipenuhi oleh butir-butir keringat dingin, dia jadi heran. Di hampiri Uya Jagotua si KHU itu. Kenapa kau, Taiso tanya bocah ini heran? KHU Sin HOO menarik nafas. Luar biasa katanya sambil menyatuhkan dirinya duduk di tepi pembaringan yang ada di dekatnya. Luar biasa sekali. Inilah benar-benar rejeki Muhonjie. Apa maksud Taiso tanya Han-Hon tak mengerti, dia bingung melihat kelakuan orang. Tiba-tiba KHU Sin HOO tertawa keras, sampai tubuhnya tergoncang. Dia masih tertawa terus dan tak menyahuti perkataan Han-Hon sehingga membingungkan si bocah Sihon tersebut. Taiso kenapa kau tanya si bocah cepat? Hanya Tian yang bisa melimpahkan rejeki demikian besar padamu, Han-Hon kata KHU Sin HOO. Bersyukurlah kau bahwa sekarang kau telah menjadi ahli WEK nomor satu. Kalau tadi aku terus menyerangmu dengan mengerahkan seluruhnya tenaga dalamku, mungkin aku sudah terbujur kejang tak bernyawa. Eh, kenapa begitu Taiso tanya Han-Hon tetap tak mengerti? Sekali lagi KHU Sin HOO ketawa, dia mengulurkan tangannya. Selamat. Selamat katanya. Han-Hon masih bingung, dia tak mengerti kelakuan si WEK yang aneh ini. Dia jadi tak menyambuti uluran tangan si WEK tersebut. Apa yang telah terjadi Taiso tanya si bocah lagi? HMM, mari kau ikut aku, nanti akan kuterangkan kata KHU Sin HOO dan menghampiri meja. Walaupun masih bingung, tapi Han-Hon mengikuti KHU Sin HOO menuju ke meja. KHU Sin HOO mengambil cawan, diletakkan di tengah-tengah meja, kemudian Jiao Pai Jialei meletakkan tangannya di atas meja. Dia mengerahkan tenaga dalamnya dan cawan itu jadi melekat di atas meja seperti juga di pantek. Walaupun diangkat dengan kekerasan, cawan itu tak nantinya bergeming. Ambilah cawan itu, Han-Jie kata KHU Sin HOO. Untuk apa Taiso tanda seru tanya Han-Hon tak mengerti, dia heran melihat kelakuan KHU Sin HOO pada akhir-akhir ini. Aku ingin menguji tenaga dalammu menyahuti KHU Sin HOO. Menguji tenaga dalam ku tanya Han-Hon heran. Jiao Pai Jialei menganggak. Ya, angkatlah cawan itu. Nanti akan ku terangkan apa yang telah terjadi. Han-Jie menyahuti jago tua si KHU itu sambil menganggukan kepalanya. Han-Hon masih bingung, tapi toh dia mengulurkan tangannya untuk mengangkat cawan itu. Tapi, begitu dia mengangkat, hatinya kaget, karena jangankan cawan itu terangkat, bergerak saja tidak. Dia mengerahkan tenaganya untuk menarik cawan itu dari atas meja dengan sekuat tenaganya, tapi tetap saja cawan itu menempel di permukaan meja seperti juga di pantek. Tarik terus Han-Jie menganjurkan KHU Sin HOO. Tak bisa Taiso menyahuti Han-Hon. KHU Sin HOO tersenyum. Kau tahan nafas setengah menit, kemudian tarik nafas empat kali, dua panjang, dua kali pendek, berbareng dengan itu. Kau angkatlah cawan itu, kata jago tua si KHU itu. Han-Hon menuruti petunjuk-petunjuk KHU Sin HOO. Dia merasakan semacam hawa hangat mengalir ke tangannya. Waktu dia menarik nafas panjang dua kali dan pendek dua kali dia juga merasakan telapak tangannya panas sekali. Waktu dia menarik cawan itu loh. Cawan itu dengan mudah terangkat. Melihat itu, KHU Sin HOO tertawa keras, dia malah berjingkrak saking gembiranya. Bagus. Bagus katanya gembira. Kau telah menjadi seorang WEEK yang benar-benar hebat. Malah tenaga dalamku jadi kalah setingkat denganmu, Han-Jie. Han-Hon jadi melengak. Heh mengapa bisa begitu tanya si bocah tetap heran. KHU Sin HOO menjelaskan apa yang telah terjadi di diri si bocah, juga menceritakan perubahan yang telah dialami oleh bocah itu. Han-Hon jadi girang berbareng berduka. Girang karena dia memperoleh kemujijatan yang tak terduga. Berduka, sebab tak dapat mencari jejak kedua orang tuanya. Lagi pula, kedua orang tuanya itu telah gila. Mengingat akan keadaan kedua orang tuanya dan keempat murid ayahnya yang tak waras otaknya itu, dia jadi menangis sesenggutkan, membikin KHU Sin HOO jadi kaget. Kenapa kau Han-Jie tegurnya? Ayahku, ibuku, tai su kata si bocah di antara isak tangisnya. Mereka entah di mana. KHU Sin HOO baru mengerti mengapa si bocah menangis, dia jadi merasa iba. Dihiburnya bocah itu, sampai, setelah menjelang kentongan keempat, mereka baru naik ke pembaringan untuk tidur. Bab 19 Hong San atau Gunung Cendrawasih merupakan gunung yang tinggi dan megah. Di gunung ini terdapat banyak tebing yang curam. Dan, setiap lima tahun sekali di gunung inilah ketujuh jago luar biasa yang menguasai daratan Tionggoan mengadakan pertemuan untuk saling bertempur demi menentukan siapa yang terkuat dan terkosen di antara mereka. Selama itu, gunung tersebut merupakan saksi bisu peristiwa berdarah yang sering terjadi di gunung tersebut disebabkan perebutan gelar orang gagah nomor wahid itu. Tapi, dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, biarpun para orang-orang gagah itu telah berubah menjadi tua atau kakek-kakek dan nenek-nenek, tapi gunung Hong San tersebut masih berdiri megah sekali tanpa ada perubahan sedikit buah. Pohon-pohon yang bertumbuhan di situ pun masih tetap berwarna hijau dengan binatang-binatang buas yang menjadi penghunu ya. Sebetulnya, walaupun di sebelah selatan dari gunung Hong San terdapat sebuah kampung yang terletak hanya 57 li, yang bernama Suye San Cheung, kampung air ginung, toh dari penduduk kampung itu tak ada seorang pun yang berani mendaki gunung tersebut terlalu tinggi. Sebab, selain terlalu tinggi, gunung tersebut terkenal akan jurang-jurang yang terjal dan tebing-tebing yang curam. Selain orang-orang kosen yang sering mengadakan pertemuan di gunung tersebut, tak ada manusia biasa yang berani mendakinya terlalu tinggi, sebab bisa-bisa yang pulang nantinya hanya nama mereka saja, sedangkan arwah mereka akan menghadapi Giam Loong disebabkan oleh bahayanya jurang-jurang terjal itu atau binatang buas yang menjadi penghuni di hutan-hutan yang banyak terdapat di gunung tersebut. Dan pada pagi itu tampak tiga sosok tubuh yang melesat cepat dan gesit sekali melompati jurang-jurang yang curam, geraka awia lincah sekali, sehingga ketiga sosok tubuh itu lebih mirip disebut sebagai bayangan setan saja. Malah, dikala sampai di dekat bukit Siu Hei Gei, di mana terdapat sebuah jurang yang terkenal akan keangkerannya disebabkan jarak antara kedua tebing yang terpisah dalam peluhan tombak, ketika bayangan itu hanya melompat ringan dan telah berada di tebing yang satunya. Kemudian bagaikan terbang, ketiga sosok tubuh itu melesat menuju ke arah puncak gunung Hang San tersebut. Hanya dalam waktu yang singkat, ketiga sosok bayangan itu sampai di sebuah lapangan rumput di puncak gunung Hang San itu. Luas lapangan tersebut sebesar 40 tombak persegi, malah di sebelah selatan dari lapangan rumput tersebut terdapat suatu jurusan yang mencuat ke dalam, merupakan lapangan kecil, yang seluas 13 tombak. Jadi kalau dilihat dari atas tebing, maka lapangan itu berbentuk huruf L. Ketiga sosok bayangan itu berhenti di sebuah batu gunung yang menjorok keluar. Mereka memandang sekeliling lapangan rumput tersebut. Ternyata ketiga orang itu terdiri dari tiga orang Tujin yang masing-masing berusia di antara empat puluhan. To'ako, mungkin orang-orang itu mulai besok baru berkumpul di sini kata salah seorang di antara mereka. Imam yang dipanggil To'ako, kakak yang terbesar, hanya mendengus, sedangkan imam yang seorangnya, telah mewakili menyahutinya, saat T.E. dalam kekalutan yang akan timbul nanti, kita harus bertindak cepat-cepat. HMM, percuma Sam Kiam Kang GWA kalau tak dapat menyebabkan orang-orang itu penasaran tiba-tiba. Si To'ako berkata, Sam Kiam Kang GWA adalah tiga pedang dari tembok besar. Si imam yang dipanggil S.T.E. itu ketawa dia mengangguk. Benar dia menyahuti. Percuma kita telah memupuk nama selama belasan tahun kalau tak dapat menimbulkan kerusuhan di antara orang-orang itu. Tak percuma Sam Kiam Kang GWA malang melintang di dalam kalangan Kang Ong selama belasan tahun. Biar bagaimana usaha kita harus berhasil, S.T.E. kata si To'ako. Dan menurutmu, J.T.E., bagaimana kalau bersembunyi di belakang batu-batu gunung itu menunggu sampai datangnya mereka? Si imam yang dipanggil J.T.E., adik kedua, menggeleng. Percuma kalau kita bersembunyi di situ katanya cepat. Tempat itu kurang baik letaknya, juga kita tak bisa bergerak leluasa. Lebih baik kita menunggu di tepi jurang itu, bersembunyi di atas pohon itu tanda seru dan si J.T.E. ini menunjuk ke sebuah pohon siong yang tumbuh di tepi tebing itu. Ternyata selain batang siong tersebut sangat besar, sebesar tiga pelukan orang, juga sangat rindang, sehingga dapat dipakai untuk tempat persembunyian. Bagus kata si To'ako. Tempat itu memang baik untuk dipakai sebagai tempat persembunyian. Mari kita ke sana. Tunggu dulu To'ako cegah si imam yang dipanggil S.T.E., adik yang ketiga, sambil menghampiri To'akonya. Ada apa tanya si To'ako? Selama ini kita harus bertindak hati-hati, sebab sekali saja kita salah melangkah dan mengambil tindakan yang meleset dari rencana, jiwa kita sulit diperhatikan lagi, karena orang-orang yang akan kita perdayakan itu adalah orang-orang kosen yang mempunyai kepandayan luar biasa. Si To'ako mengangguk. Jadi apa maksudmu, S.T.E. tegurnya? Nanti kita harus bekerja hati-hati, jangan turun tangan sebelum melihat kesempatan yang betul-betul baik. Dan juga, kalau nanti kita tak mempunyai kesempatan yang bagus, kita jangan bekerja, karena akan kapiran dan percuma saja menerangkan sisa T.E. Si imam yang dipanggil To'ako dan J.T.E. jadi mengangguk. Ya, begitu pun boleh menyahuti si To'ako. Tapi biasanya sem kiam. Kang G.W.A. belum pernah gagal melakukan sesuatu. Ketiga imam itu tertawa, mereka lalu menghampiri pohon syong itu dan melompat untuk bersembunyi di balik daun-daun syong yang lebat. Mereka memang sem kiam kiam G.W.A., tiga pedang dari tembok keluar, masing-masing mempunyai nama yang cukup seram, yaitu si To'akohekchoa, ular hitam, dan si J.T.E. bernama Pekhawatau Harimau Putih. Sedangkan si S.T.E., adik yang ketiga dan paling termuda di antara ketiga ahli pedang dari tembok besar itu, bernama Tok Sian Kiam atau si Raja Pedang Beracun. Itulah suatu keanahan ketiga jago pedang tersebut, karena mereka mempunyai nama yang cukup aneh, yang lebih mirip seperti gelaran belaka. Belum lama ketiga orang dari S.T.E.M. Kiam Kang G.W.A. itu memernahkan diri di pohon syong itu, tiba-tiba terdengar suara jeritan yang menyayatkan, yang menyerupai juga suara tertawa yang menyeramkan. Tampak dari lereng gunung sesosok tubuh yang sedang berlari pesat sekali. Dalam waktu yang singkat, orang itu telah berada di lapangan rumput itu. Waktu dia tiba di lapangan itu, dia tak melihat seorang manusia pun, dia jadi tertawa lagi dengan suara tertawa seperti jeritan yang menyayatkan itu. Keadaan orang tersebut luar biasa sekali, matanya yang sebelah kanan lebih besar kalau dibandingkan dengan matanya yang kiri, sedangkan hidungnya melesek, mulutnya cablak lebar seperti paso, tubuhnya tinggi kurus, kakinya yang kanan lebih pendek dari kakinya yang kiri. Rupanya disebabkan suatu kecelakaan, sehingga waktu dia melangkah perlahan-lahan, jalannya dingklek. Akan tetapi biarpun kakinya cacat, poh dia dapat bergerak gesit sekali, malah gerakannya tadi hampir menyerupai bayangan setan saja. Agak lama juga orang itu tertawa, sampai akhirnya matanya mencilak ke arah pohon syong, dia mendengus mengeluarkan suara tertawa dingin yang perlahan. Dia merogoh sakunya, tahu-tahu tangannya bergerak, tujuh biji catur melesat ke arah pohon syong diiringi oleh bentakannya, menggelinding turun kalian. Begitu biji catur dilempar ke-a ke pohon oleh orang yang luar biasa tersebut, terdengarlah suara ih yang perlahan sekali, kemudian tampak berlompatan tiga sosok tubuh dari Sam Kiam Kang GWA. Siapa kau bentak Tok Sian Kiam, si adik ketiga dari Sam Kiam Kang GWA itu. Orang dengan keadaannya yang luar biasa itu tersenyum tawar mengejek. HMM, tiga cecurut yang mencari mampus katanya dingin. Apa? Maksud kalian bersembunyi di situ? Hek Toa, si Toa Ko jadi berubah wajahnya, rupanya dia gusar sekali orang tadi, telah menyerang mereka dengan biji catur. Kami Sam Kiam Kang GWA tak pernah juri pada orang, mau apa kau berlaku begitu jumawa katanya dingin. Siapa kau? Dan kata-katanya yang terakhir ini terdengarnya bengis sekali. HMM, Su Taikong tak pernah menyembunyikan nama dan julukan menyahuti orang itu. Kau kau Su Taikong tanya. Hek Toa dengan suara yang agak tergetar, karena sedikitpun ia tak menduga bahwa orang yang bercacat dan keadaannya luar biasa sekali ini, ternyata salah seorang jago yang terkenal namanya. HMM, benar menyahuti Su Taikong dengan lagak yang uring-uringan. Aku memang net Kiam Chitong. Kau, kau wajah si Hek Chow aja di berubah tambah pucat. Kenapa kau, monyetegur Su Taikong dengan suara yang keras. Dia juga tertawa mengejek. HMM, apakah setelah bertemu denganku kalian masih berharap dapat bernapas terus tanda seru? Hebat kata-kata Su Taikong, karena dengan dimaksudkan dapat bernapas terus, mau diartikan bahwa dia akan membunuh Sam Kiam Keng Gwea. Wajah Hek Chow A, Tok Sian Kiam dan Pahau jadi berubah merah, mereka gusar, biar bagaimana mereka adalah Sam Kiam Keng Gwea yang telah meropunyai nama besar di dalam kalangan Keng Ong. Maka hari ini orang terlalu meremahkan dirinya, dan juga tak memandang sebelah mata. Mereka mana mau mengerti tanda seru. Maka dari itu, dengan mengeluarkan bentakan yang keras, tahu-tahu tangan mereka telah mencabut pedang yang tergemblok di punggung mereka masing dua. Seret pedang itu tercabut dari sarungnya. HMM, apakah kau kira begitu mudah untuk merubuhkan Sam Kiam Keng Gwea kata Hek Chow A dengan murka? Baiklah. Walaupun kau adalah Su Taikong yang terkenal akan keganasannya, tapi kami tak jeri majulah. Su Taikong tertawa dingin, dia mengejek melihat sikap ketiga jago dari tembok besar itu. HMM, si pakah kalian duga aku pantas untuk melayani tiga monyet-monyet semacam kalian bentaknya dengan suara yang bengis. Kemudian sebelum Sam Kiam Keng Gwea tahu apa-apa, Su Taikong telah menggerakkan tangannya, dan trak tiga kali suara itu terdengar. Tampak Sam Kiam Keng Gwea terjungkel terbinasa dengan kepala yang pecah remuk dan mengeluarkan puluhnya. Tanda seru. Hebat Su Taikong ini, dia membunuh ketiga lawannya itu tanpa Sam Kiam Keng Gwea dapat memberikan perlawanan. Walaupun kepandaian Sam Kiam Keng Gwea tak dapat direndengkan dengan kepandaian Su Taikong, tapi toh mereka bukan orang-orang lemah, juga bukannya tak mempunyai kepandaian yang tak berarti. Selama belasan tahun mereka telah malang melintang membuat nama di kalangan Keng O, dan hari ini karena dia mengetahui bahwa ketujuh jago utama akan mengadakan pertemuan di Gunung Hang San, maka mereka bermaksud untuk mengintip ilmu silat yang akan digunakan oleh ketujuh jago itu. Malah mereka mengharapkan ketujuh jago itu akan saling bunuh, sehingga nanti mereka bisa memperoleh keuntungan dengan mengambil kitab ilmu silat milik jago-jago yang binasa itu. Namun belum lagi terwujud, mereka sendiri telah dibinasakan oleh Su Taikong dengan Kero yang penasaran bekali, sebab mereka tak mengetahui dengan Kero bagaimana mereka dibunuh Hoia Su Taikong. Sam Kiam Kang GWA menggeletak tak bernyawa dengan kepala pecah, sedangkan pedang mereka masing-masing masih tergenggam erat-erat. Mungkin waktu mereka binasa dalam keadaan penasaran itu, mereka sedang mencekal pedang mereka erat-erat. Su Taikong sendiri telah tertawa terbahak-bahak, tubuhnya jadi tergoncang dan suara tertawanya itu menggema di sekitar lapangan rumput di atas Gunung Hang San tersebut, menyeramkan sekali suara tertawanya itu, seperti jeritan yang panjang dan mengerikan, mendirikan bulu tengkuk. Tapi, dikala Su Taikong tertawa itu, tiba-tiba terdengar suara lainnya, sungguh suata perbuatan yang bagus. Hanya sayang, yang dibunuh itu hanyalah tiga ekor kura-kura yang tak ada artinya. Mendengar suara itu, yang menggema di sekitar tempat tersebut, wajah Su Taikong jadi berubah hebat. Elo Osya, mengapa kau main sembunyi-sembunyi seperti itu tegur Su Taikong dengan suara yang keras dan dingin sekali, memandang ejekan. Cepat kau keluar Elo Osya ialah kata ketua. Terdengar suara terkekeh dari balik batu-batu gunung. Aha, tadipun aku telah melihat kedatangan ketiga kura-kura ini, karena sejak menjelang fajar aku telah berada di sini kata orang yang muncul dari balik batu itu. Mereka ternyata mengandung maksud-maksud tertentu, ingin mencari keuntungan di air keruh, maka itu tadi waktu kau datang kenari, sengaja aku telah melemparkan sebulir batu ke arah tempat persembunyian mereka itu, sehingga kau mengetahui bahwa di pohon syong itu bersembunyi ketiga kura-kura cilik itu. Dan orang itu ketawa gelak-gelak lagi. Wajah orang yang baru datang ini, yang dipanggil Oteh Su Taikong sebagai Elo Osya, sikat tak tua, mempunyai wajah yang biasa, seorang tua berusia di antara 70 tahun. Tapi, yang luar biasa adalah kepalanya itu, besar tak seimbang dengan tinggi tubuhnya. Dia juga keluar dari balik batu itu dengan bibir terus tersungging seulah senyuman, ramah sekali tampaknya. Dialah Yan Hoa Piek yang bergelar Tok Sian Xia, seorang jago di antara ketujuh jago utama yang menguasai daratan Tioh Goan ini. HMM Su Taikong mendengus. Sejak kedatanganku tadi, aku si orang Shisu telah mengetahui bahwa ketiga monyet-monyet kurus tak punya guna ini bercokol di atas dahan pohon syong itu. Untuk apakah sesumber mengatakan bahwa kau yang telah membantuku? Melihat orang tak mau mengalah. Yan Hoa Piek tersenyum, dia membawa sikap yang tetap ramah. Tak terlihat sedikit pun rasa gusar atau mendongkol di wajahnya. Baik. Kalau memang kau mengatakan pertolonganku itu tak ada gunanya diakata dengan suara yang halus. Jadi sekarang, kita hanya menunggu lima monyet tua yang belum datang, bukan? Tak salah menyahuti Su Taikong. Mengapa kali ini kelima monyet tua itu datang terlambat sekali? Mendengar itu Yan Hoa Piek tertawa gelak-gelak, dia melangkah menghampiri Su Taikong. Kau seperti tak mengetahui saja katanya dengan suara yang lembut, penuh persahabatan. Kelima monyet tua itu terlalu usil kepada urusan dunia luar. Maka mereka pasti menghadapi kesulitan dan tak dapat datang pada saat perjanjian kita ini berlangsung. HMMM, kalau memang sampai malam nanti mereka masih tak muncul, mereka kita anggap sebagai pihak yang kalah, hanya tinggal kita berdua mengadu kekosenan kita untuk menentukan siapa yang paling kosen di antara kita berdua. Mana bisa begitu kata Yan Hoa Piek cepat. Biar bagaimana kita harus menantikan mereka. Amin, kau terlalu baik hati, kata ketua kata Su Taikong sambil mendengus. Yan Hoa Piek hanya tertawa-tawar, dia mengibaskan bajunya, kemudian memandang ke arah sekeliling lapangan itu. Tapi, waktu dia memandang ke arah sebelah barat dari gunung Hang San tersebut mukanya jadi agak berubah, lalu dia mendengus sambil tertawa-tawar. Hei, Kerbau Shisu, coba kau lihat siapa yang sedang duduk di sana kata Yan Hoa Piek sambil menunjuk ke arah yang dipandangnya. Su Taikong cepat-cepat menoleh dan memandang ke arah yang ditunjuk oleh Yan Hoa Piek. Dilihatnya di atas sebuah batu gunung yang tinggi sekali, tampak seorang wanita setengah tua yang tubuhnya bongkok sedang duduk numprah di situ. Oh kiranya kau si nenek tua Sian Lili Hek Coatokmo seru Su Taikong. Mengapa kau berdiam di situ seperti nenek lumpuh saja? Wanita tua yang duduk di atas batu gunung yang ada di sebelah atas itu memang Sian Lili, itu jago betina yang bergelar Hek Coatokmo atau ular hitam beracun. Dia hanya mendengus ketawa-tawar waktu Su Taikong mengejeknya, dengan ringan dia melompat turun dari batu gunung itu dan hingga di lapangan rumput seperti juga tak ada terjadi sesuatu apapun. Padahal, bila kepandainya tak sempurna betul, kedua kakinya pasti akan patah, sebab jarak antara batu gunung yang didudukinya tadi dengan lapangan rumput terpisah dalam jarak yang cukup tinggi, yaitu 16 tombak lebih. Su Taikong katanya dingin. Kau jangan terkebur, hari ini gelar jago nomor satu akan jatuh pada diriku. Kalian tua bangka yang sudah mau mampus, tentu akan rubuh di tanganku dan setelah berkata begitu, nenek tua, Sian Lili, mendengus HMMM, HMMM, berulang kali, matanya mencilak sesaat, sikapnya angkuh sekali. Su Taikong ketawa dingin. Apa betul gelar itu akan jatuh di tanganmu ejeknya? Hektometer, walaupun kau mempunyai tiga pasang tangan dan sepuluh kaki, belum tentu kau dapat merubuhkanku. Nenek tua bongkok. Jangan kau bicara tak kabur, karena tak lama lagi kita akan berhadapan. Di saat itulah kita akan dapat melihat dan menentukan siapa yang terlebih kosen di antara kita bertujuh. Sian Lili hanya mendengus HMMM, HMMM berulang kali, dia tak melayani perkataan Su Taikong itu. Hanya dia menoleh kepada Yan Hoapie. Bagaimana dengan kau tegurnya dingin? Apakah kau telah memperoleh ilmu silat yang baru? Tanda petik. Yan Hoapie tersenyum sabar. Aha, walaupun aku tak memperoleh kemajuan, tapi toh kalian belum tentu dapat melayani ilmu Sian Peklekciuku menyahuti Yan Hoapie. Yang dimaksud dengan Sian Peklekciu ialah pukulan geledek dewa. Mendengar perkataan Yan Hoapie, Sian Lili kembali mendengus HMMM berulang kali, matanya juga mencilak. Apa keluar biasaan dari Sian Peklekciumu itu? Tanda seru katanya tetap dengan suara yang dingin sekali. Nanti kalau sudah bertempur, kau baru melihat, bagaimana aku telah memperoleh kemajuan yang akan mengejutkan kalian semua. Tanda seru. Yan Hoapie hanya ketawa tawar, sedangkan Su Taikong jadi berjingkrak. Nenek bongkok yang jumawa katanya mendongkol sekarang kau jangan. Pentang macot dulu, lebih baik nanti saja kita buktikan. HMMM, kalau kau mau membuktikannya sekarang, aku pun tak keberatan. Tanda seru menyahuti Nenek Sian itu sambil ketawa dingin. Wajah Su Taikong jadi berubah merah waktu mendengar perkataan Hek Chow Atokmo. Boleh. Boleh diakata dengan suara asran. Sekarang pun boleh. Cabutlah senjatamu. Sian Lili sudah mendengus, ragu-ragu di tangannya telah tergenggam sebatang bambu. Gin Tioku ini akan menghabiskan nyawamu, budak tua katanya tawar. Yan Hoapie yang melihat keadaan telah berubah menjadi tegang, dia tertawa dan menyelak di antara kedua orang yang akan bertempur itu. Mengapa kalian mesti bertempur sekarang katanya memisahkan? Bukankah nantipun sama tanda seru? Kalau sekarang telah bertempur dulu, lalu, siapa yang menentukannya nanti? Aku seorang diri tak mungkin untuk menjadi wasit, karena ucapanku este orang tua Sian yang sudah mau mampus ini tak akan dipercaya oleh orang-orang gagah. Sudahlah. Nanti kalau keempat tua bangka itu sudah datang, barulah kita mulai memperlihatkan kepandayan kita. Sian Lili hanya mendengus HMMM HMMM saja, dia mau mengerti dan memasukkan bambu peraknya itu. Kalau bukan aku memandang si tua bangka Sian ini, tentu kepalamu akan hancur oleh bambu peraku ini katanya. HMMM, apa benar ucapanmu itu? EJ XU Taikong dengan suara dingin. Aku malah ingin membuktikannya. Oh tua bangka yang mau mampus teriak Sian Lili jadi gusar kembali. Apakah kau tak takut nanti jadi menghadap kegiam loong lebih cepat dari waktu yang sudah ditetapkan dan wanita tua yang bongkok ini jadi berjingkrak saking gusarnya, dia memang berada tinggi dan aseran, maka dari itu dia jadi mendongkol sekali mendengar rejekan Su Taikong. Maka dari itu, tangannya telah mencabut bambu peraknya lagi. Su Taikong sendiri telah tertawa gelak-gelak. Apakah kau anggap aku ini cecurut yang baru dilahirkan? Tegur orang Sisu itu agak mendongkol juga. Kukira tak semudah apa yang kau katakan tadi bahwa aku akan rubuh di tanganmu. Mungkinkah sendiri yang akan ku mampu sih? Setan tua bangka. Kau terlalu menghina dan Sian Lili telah menjejakan kakinya akan menyerang. Tapi baru saja tubuhnya melambung sedikit tau-tau Yan Ho Apiek telah menarik bajunya. Sabar, nenek Sian bujuk Yan Ho Apiek. Jangan cepat naik darah nanti kau jadi lekas tua. Sian Lili jadi batal menyerang, hanya matanya mendelik ke arah Su Taikong. Sedangkan Su Taikong sendiri berdiri sambil bertolak pinggang dan tertawa gelak-gelak. Rupanya dia sengaja membawa sikap begitu untuk membuat Sian Lili jadi mendongkol. Yan Ho Apiek sendiri telah membalikan tubuhnya menatap Su Taikong. Tua bangka Sisu bentaknya. Janganlah kau membawa lagak ugal. Ugalanmu itu terus-menerus. Kalau nanti benar-benar nenek Sian ini menyerangmu. Dan kau mampus di tangannya, lalu aku nanti jadi kesepian, karena tak ada lawan yang akan menandingi aku lagi. Senang hati Sian Lili melihat Yan Ho Apiek berpihak padanya, dia jadi tersenyum dingin dan mendengus HMM, HMMM beberapa kali. Berbeda dengan Sian Lili, maka Su Taikong jadi mendongkol mendengar perkataan Yan Ho Apiek. Hei tua bangka Sian bentaknya dengan suara yang asran. Kau benar-benar katak tua yang bisanya berdendang saja. Sekarang dengan berkata begitu kau mau mengartikan bahwa aku akan mampus di tangannya betina bongkok itu tanda seru. HMMM, jangan kata merubuhkan diriku, sedangkan untuk menciwirkupingku saja betina bongkok itu tak akan dapat melakukannya. Sian Lili jadi mendongkol lagi karena orang memanggil dia dengan sebutan si betina bongkok, dia sampai berjingkrak sambil berteriak-teriak memaki Su Taikong. Yan Ho Apiek jadi tersenyum melihat kelakuan perempuan bongkok ini. Dia menghampirinya dan membujuknya lagi. Sedang Yan Ho Apiek Tok Sian Sia membujuk nenek bongkok Hek Chow Atok Mo itu, tiba-tiba di udara mendengung semacam suara yang aneh. Waktu ketiga orang itu menegaskan, ternyata suara itu menyerupai suara tertawa yang parau sekali. Sian Jin Kiwuloheng Chiawuliong kata Yan Ho Apiek sambil tertawa. Aha dia datang agak terlambat sedikit. Tanda petik. Tapi, Yan Ho Apiek tak meneruskan perkataannya waktu dia berkata sampai di situ, dia hanya menatap Sian Lili dan Su Taikong bergantian. Mengapa? Tanya Sian Lili asran. HMM, yang membuatku heran, kemana ketiga tua bangka lainnya? Mengapa mereka masih belum datang juga menyahuti Yan Ho Apiek? Su Taikong tertawa gelak-gelak. Biarlah mereka tak datang kata orang Sisu ini asran. Mungkin mereka telah terbang ke dunia barat untuk menghadap Giam Lohong. Yang dimaksudkan oleh Su Taikong dengan terbang ke dunia barat menghadap Giam Lohong, ialah kematian. Yan Ho Apiek tak menyahuti, dia hanya mendengus, karena orang yang mengeluarkan suara tertawa parau itu, Heng Chiawuliong, telah sampai di hadapan mereka dengan cepat. Aha, rupanya aku terlambat. Kata Heng Chiawuliong begitu dia sampai di situ. Matanya mencilak. Mana ketiga keledai tua lainnya? Sian Lili mendengus tertawa mengejek. Kau sendiri datang terlambat, mau apa kau menanyakan ketiga kura-kura yang tak keruan paranya itu? Katanya dengan suara mengejek. Huu, paling tidak mereka telah mampus. Wajah Heng Chiawuliong jadi berbah. Benarkah ucapanmu itu tegurnya sambil matanya agak disipitkan memandang si Nenek Bongkok dengan kilatan mati yang tajam luar biasa? Huu, huu. Rupanya kau jeri pada ketiga tua bangka yang belum datang itu, bukan Eje Sian Lili lagi. Wajah Heng Chiawuliong jadi berubah lagi, dia baru menyadari bahwa dirinya sedang dipermainkan oleh Nenek Bongkok ini. Hei Nenek Tua Bongkok, kau jangan berguyon bentak kaya dengan suara yang bengis. Aku menanyakan dengan hati yang tulus keadaan ketiga keledai tua yang belum datang itu, tapi mengapa kau malah bergurau tanda seru? HMM, siapa yang mau berguyon denganmu Eje Sian Lili lagi? Jangankan kau yang sudah tua bangka dan hampir masuk lubang kubur, sedangkan anak-anak muda yang tergila-gila pada diriku, tetap saja aku tak mau bergurau dengannya. HMM, Tua Bangka yang tak tahu mampus, lebih baik kau ambil pedangmu dan goroklah lehermu itu. Kematian secara begitu lebih baik kalau dibandingkan dengan keadaanmu yang sekarang ini yang sudah pikun dan tak punya guna. Pla'a Akel terdengar suara nyaring, karena Heng Chiaw Leong telah menghajar batu gunung yang terdapat di dekatnya da'in. Batu gunung yang terhajar Heng Chiaw Leong itu sempal disebabkan kerasnya hajaran Heng Chiaw Leong yang disertai oleh tenaga Wee Kang. Betina Bongkok, mulutmu terlalu berbisa kata Heng Chiaw Leong mendongkol. Usiamu dengan umurku tak berbeda jauh mungkin kau terlebih dulu menghadap si Raja Akhirat, mau apa kau malah menyumpahi diriku agar cepat-cepat mampus. HMM, walaupun sekarang aku telah berusia 74 tahun, tapi aku masih belum bosan hidup dan tak mau mampus. Sian Lili ketawa mengejek. Suara ketawanya itu tawar sekali. Bagus. Nanti aku yang mengirimkannya kau menghadap giam loong katanya sinis. Walaupun kau masih belum mau mampus, toh aku yang akan memaksanya. Wajah Heng Chiaw Leong jadi merah padam, dia mendongkol sekali. Biar bagaimana dia seorang laki-laki yang bertabiat halus, maka berdebat dengan seorang wanita yang lidah dan kata-katanya tajam seperti Sian Lili itu, dia jadi tak berkutik. Walaupun gusar, dia jadi tak berdaya. Hanya sekali lagi tangannya menghajar batu gunung yang ada di dekatnya. Keras suara tepukannya pada batu gunung itu, karena dia sedang gusar, maka tampak batu gunung itu bertebaran hancur. HMM, kau tak perlu memperlihatkan kepandayan bangpamu itu di hadapan kami ejeksian lili lagi. Kau jangan kira dengan memperlihatkan tepukan mautmu yang tak ada artinya itu kami akan juri padamu. Lebih baik kau menyimpan tenaga untuk nanti mempertahankan jiwa tuamu di dalam pertarungan memperebutkan gelar jago nomor wahid di dunia ini. Heng Chiaw Liyong tambah gusar, dia hanya mendelik tanpa dapat mengucapkan sepatah katapun. Yan Hoa Pieck telah menghampiri Heng Chiaw Liyong. Elo otoa, lebih baik kau tak melayani nenek tua itu kata Yan Hoa Pieck perlahan. Mari kita ke tepi jurang itu menanti kedatangan ketiga tua bangka lainnya. Heng Chiaw Liyong masih mendelik pada Sian Lili, tapi mau juga dia menurut ajakannya Yan Hoa Pieck. Dia mengikuti orang Sian tersebut menuju ke arah tepian jurang. Namun, baru saja mereka melangkah tiba-tiba Sian Lili berseruliat. Tua bangka itu datang dan Sian Lili menunjuk ke arah timur. Tampak mendatangi KHAUSIN HOO dengan gerakan yang gesit dan cepat, di tangan HWESHO itu mengempit seorang bocah. Namun biarpun dia membawa beban yang cukup berat, tapi gerakannya sebat luar biasa. Dalam waktu yang singkat, KHAUSIN HOO telah berada di lapangan rumput itu dengan wajah yang berseri-seri. Rupanya kalian telah tiba lebih dahulu dari KU kata KHAUSIN HOO sambil menurunkan bocah yang dikempitnya itu, yang ternyata tak lain HON HON. Sian Lili mendengus. HMM, kau datang terlambat, tapi kami malah capek menantikan kedatangan kalian, sampai kedua kakiku ini serasa mau copot saja kata si nenek. Kasihan kata KHAUSIN HOO perlahan, dia menatap nenek Sian dengan bibir tersungging senyuman. Sian Lili jadi tak enak melihat senyuman HWESHO ini, karena dia merasakan senyuman JIAO PAI JIELE itu seperti juga senyum ejakan. Karena itu, dia jadi menerongkol. Matanya mendelik pada JIAO PAI JIELE. Hai apa yang menyebabkan hatimu harus menaruh rasa kasihan kepada kami tanda seru tegur si nenek Sian Lili dengan suara asran. KHAUSIN HOO ketawa lagi. Aku hanya kasihan kepadamu, betina tua kata KHAUSIN HOO tetap ketawa. Tadi kau mengatakan bahwa kau telah menantikan aku terlalu lama, sehingga menyebabkan kedua kakimu itu serasa mau copot, bukan tanda seru. Betul. Lalu apa penebus kesalahanmu itu tanda seru tegur si nenek Sian Lili asran? Menebus kesalahan tanda seru. Siapa yang bersalah tanda seru? Aku atau kau balik tanya KHAUSIN HOO? Yang jelas, kau sendiri bersalah mengapa mempunyai kedua kaki yang tak mempunyai tenaga sedikitpun, yang baru berdiri belum lama mau semper. HU! HU! Ku anjurkan kau melatih lagi kedua kakimu itu. Metus Sian Lili jadi mencilak dia jadi berjengkrak murka. Weesho gundul bentaknya dengan suara yang bengis. Apakah kau mau mampus tanda seru? Oh tidak. Aku belum bosan dengan hidup penuh damai dan bahagia ini menyahuti KHAUSIN HOO cepat, mungkin malah kau yang ingin mampus, betina bongkok. Tanda petik. Sian Lili jadi murka mendengar perkataan KHAUSIN HOO, apalagi waktu dia melihat Heng Chiauliong, Yan Hoapiek dan Su Taikong tertawa, dia jadi tambah gusar, karena diduga orang-orang itu sedang mencertawakan dirinya. Kerbau gundul, kau benar-benar menantangku bentaknya nyaring dan tangannya menarik keluar bambu peraknya. Mari kita bertempur seribu jurus untuk menentukan siapa lebih kosen di antara kita berdua tanda seru. Sabar dulu nenek bongkok kata KHAUSIN HOO sambil tertawa mengejek. Kita jangan bertempur dulu, karena aku takut nanti tak bisa mengendalikan kedua tanganku dan menyebabkan kematianmu. Ha, 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 kalau sampai terjadi hal serupa itu, aku menyesal pun sudah tak ada gunanya lagi, bukan tanda seru. Sian lili benar-benar murka, karena orang meremehkan dirinya. Tubuhnya mencelat ke arah si Hwe Sio itu, tapi belum lagi tubuhnya sampai di dekat KHAUSIN HOO si Hwe Sio telah mencelat menjauhinya. Sabar nenek bongkok kata si Hwe Sio dengan suara yang sabar. Jangan aku untuk turun tangan, karena aku tak menjamin keselamatanmu. Untuk melawan kawan cilikku ini saja kau belum tentu dapat memperoleh kemenangan wajah Sian lili jadi berubah, merah padam. Dia mendongkol sekali, karena dia sampai diremehkan begitu macam. Maka dari itu, setelah si Hwe Sio mencelat menjauhi dirinya, si nenek Sian lili menoleh memandang Hon Hon. Dilihatnya si bocah si Hwe Sio itu sedang menatap dirinya, juga metu bocah itu sangat bersinar. Tapi, di hati Sian lili telah mencetus sesuatu niat dia bermaksud untuk membinasakan bocah itu. Maka dari itu dia mencelat ke arah Hon Hon, dia bergelar Hek Chow Atok Mo, ular hitam beracun, dia juga biasa melakukan perbuatan yang bengis. Membunuh dianggapnya sebagai pekerjaan yang lumrah. Maka dia lantas menggerakkan tangannya untuk menghajar si bocah si Hon itu. Khu Sio melihat kelakuan Sian lili, dia tak berusaha untuk menolong Hon Hon, karena dia telah mengetahui apa yang akan terjadi. Hon Hon sendiri, walaupun dia pernah diterangkan oleh Khu Sio bahwa sekarang di dalam dirinya telah mengendap semacam tenaga W.E. Keng yang luar biasa, toh waktu melihat Sian lili menyerang dirinya akan mencengkeram batok kepalanya, si bocah tetap saja kedar. Tapi, karena daripada menerima kematian dengan berdiam diri, maka si bocah jadi mengangkat tangannya untuk menangkis. Duk tanda seru tangan Sian lili dan Hon Hon saling bentur. Tak keras benturan itu, tapi hebat kesudahannya. Hon Hon terpental satu tombak, lalu terjungkal, sedangkan Sian lili sendiri terhuyung beberapa langkah ke belakang. Wajah jago betina ini pucat pasi. Semua orang yang menyaksikan hal tersebut jadi mengeluarkan seruan tertahan, lebih-lebih ketika melihat si bocah si Hon itu telah bangun berdiri lagi dengan tak menderita suatu apapun. Su Taikong, Heng Chiao Leong dan Nian Ho Apiek mengetahui bahwa tadi Sian lili menyerang Hon Hon dengan menggunakan enam bagian tenaga WEK-nya, yang mengherankan orang-orang itu, mengapa si bocah tak terluka. Mereka diliputi keheranan semacam itu. Sebab mereka telah mengetahui, kalau orang yang diserang oleh Sian lili dengan kera begitu tadi, biarpun orang itu mengerti ilmu silat, poh haling sedikit tangan orang tersebut akan patah. Yang aneh, bocah si Hon itu, begitu dia terjungkal, begitu dia telah bangkit kembali tiada kurang suatu apapun. Malah, Sian lili sendiri tadi telah terhuyung-huyung dengan wajah yang pucat. KHU Sinhao hanya berdiri menyaksikan sambil tersenyum. Waktu Hon Hon menoleh ke arahnya, si WEK-nya mengangguk-angguk sambil tertawa lebar, memberi semangat kepada Hon Hon. Sian lili benar-benar tak mengerti dengan kejadian barusan. Waktu tangannya kebentur dengan tangan si bocah si Hon itu, dia merasakan tangannya seperti menghajar kapas, lalu kemudian dia malah merasakan tenaga serangannya berbalik menyerang dirinya, yang menyebabkan dia jadi terhuyung mundur ke belakang itu. Malah yang hebat, dia juga merasakan serangkum tenaga yang panas sekali menuju ke dadanya, sehingga napasnya agak menyesak. Untung saja diakosen dan tenaga dalamnya hebat, maka dengan cepat dia mengatur jalannya pernapasan, dan seketika juga perwapasannya telah pulih sebagaimana biasa. Untuk sesaat lamanya jago wanita tua itu jadi berdiri seperti orang kesima menatap bocah si Hon itu, yang telah berdiri dengan bibir tersenyum ke arahnya. Sian lili mengerutkan alisnya, dia mendelik pada Hon Hon, nenek tua bongkok. Lihat saja, mana kau sanggup melawanku, sedangkan melawan kawan cilikku saja kau sudah tak mampu ejekah usin hao sambil tertawa tergelak-gelak. Wajah Sian lili jadi merah padam, dia mendongkol sekali. Dia juga memang sedang heran mengapa tadi di saat dia menyelang bocah itu dengan disertai oleh enam bagian tenaga Wee Kang-nya, si bocah tak mengalami cedera sedikit pun tanda seru. Mati juga Sian lili tak akan menduga bahwa sebetulnya Hon Hon telah memiliki Wee Kang yang luar biasa tingginya disebabkan noyah serangan. Hawa Im dan Yangdan bercampur dengan racun ular pekcoa. Coba kalau si bocah telah berlatih selama satu tahun dan telah mahir menggunakan tenaga dalamnya itu dengan tepat sekehendak hatinya, jangan harap tadi Sian lili masih dapat hidup. Untung saja bocah si Hon ini masih tak mengetahui care untuk menggunakan dan menyaiurkan tenaga dalamnya itu, coba kalau Hon Hon telah berlatih tentu Sian lili tak akan berdaya menghadapinya. Itulah memang suatu kemujijatan yang terjadi di diri si bocah. Wee Shou gundul bentak Sian lili sambil menatap KHU Sinhao dengan mata mencilak. Ilmu siluman apa kau gunakan untuk membantu bocah ini? Tanda seru. KHU Sinhao tertawa keras mendengar pertanyaan Sian lili. Apakah kau anggap aku serendah itu dia balik bertanya. HMM. Jangankan kau, kalau bicara terus terang, aku juga bukan tandingan kawan cilikku itu. Semua orang yang ada di situ waktu mendengar perkataan KHU Sinhao, mereka jadi heran, sampai mereka melengap. Karena biasanya KHA Sinhao sangat tinggi hati, tak pernah mau merendah pada siapapun. Tapi sekarang aneh, dia malah mengaku masih kalah dengan kepandayan seorang bocah. Inilah hal yang sampai mati pun tak diduga oleh jago-jago silat luar biasa yang ada di situ. Yan Hoap Piek dan Sutaikong sendiri telah melompat ke depan dekat KHU Sinhao. Hwe Sio Rudin, cepat kau ceritakan perihal si bocah itu kata Sutaikong dia memang agak berangasan, maka dari itu, karena hatinya heran, dia sudah lantas mendesak si Hwe Sio untuk menceritakan padanya perihal Han-Han. KHU Sinhao tersenyum. Sabar, sabar. Nanti juga akan ku ceritakan kata KHU Sinhao. Sekarang aku mau tanya, mengapa Kiem Sihui Hang dan Gin Tio Ksu Senggau Lap masih belum datang? Yan Hoap Piek dan Sutaikong mengangkat bahu. Entahlah, kami juga heran mereka masih belum muncul menyahuti Yan Hoap Piek dan Sutaikong hampir berbareng. Mereka telah mampus teriak Heng Tio Leong. Waktu orang-orang menoleh, dilihatnya Heng Tio Leong telah duduk tenang di bawah pohon Siong yang rada di dekat situ. Waktu semua orang menoleh, KHU Sinhao melihat ketiga mayat Sam Kium Keng GWA, dia jadi haran. Eh, haha, siapakah yang telah membunuh mereka tanya Sihui Sio sambil menatap Sutaikong dan Yan Hoap Piek, lalu beralih kepada Sian Lili. HMMM, mereka terlalu kurang ajar menyahuti Sutaikong. Aku yang membunuhnya. Bagus. Sekarang ternyata kau sangat telengah sekali, Aikong Looheng katakah HUSIN HOO, HMMM. Apakah kali ini kita bertempur dengan seluruh kepandayan kita dan tak perlu memandang dari sudut kawan lagi. Diejek dengan kera begitu, wajah Sutaikong jadi merah, tapi baru saja dia mau menyahuti, tiba-tiba KHU Sinhao menunjuk ke suatu arah sambil berseru, lihat. Semua orang menoleh, ternyata dari bawah tebing itu tampak mendatangi seorang laki-laki yang mempunyai wajah rusak serta jalannya dingklek. Laki-laki bermuka rusak yang berpakaian seperti seorang Siu Chai, seorang sastrawan. Bab 20. Dalam waktu yang singkat orang bermuka jelek dan berpakaian Siu Chai itu telah sampai di hadapan para jago-jago yang sedang berkumpul itu. KHU Sinhao yang sudah lantas menghampiri dikala Siu Chai itu sedang menatap orang-orang itu dengan pandangan macu berkilat. Siapakah hengtai? Tanya si Hwe Sio Heran. Elo olap kira hengtai sesat jalan sebab di sini bukan tempat yang cocok bagi hengtai sebagai kaum pelajar. Pelajar itu tersenyum, wajahnya bertambah jelek. Hak Seng hanya ingin menyaksikan keramaian menyahuti si sastrawan. Dia membahasakan diri dengan sebutan Hek Seng, murid, suatu kata-kata merendah. Dan tadi KHU Sinhao menggunakan kata-kata hengtai, saudara, untuk membahasakan diri si pelajar. Apakah hengtai tak jari kalau sampai nanti mengalami sesuatu yang membahayakan jiwa hengtai tanda seru tegur KHU Sinhao lagi? HMM, apakah dalam pandangan tai su diri Hek Seng ini terlalu lemah balik tanya si sastrawan sambil tersenyum? KHU Sinhao menyipitkan matanya menatap pelajar itu, dilihatnya wajah orang yang rusak menyeramkan. Siapakah hengtai sebenarnya tanya KHU Sinhao kemudian. Pelajar aneh itu kembali tersenyum, tahu-tahu dia mengangkat tangannya meraba wajahnya, dan tampaklah sebuah wajah yang cakap, ternyata wajah yang jelek dan menyeramkan itu hanyalah kedok kulit belaka. Oh kau, gintiok su seng tanya KHU Sinhao sambil tertawa. Hebat kere penyamaranmu itu, elo olap sampai tak dapat mengenalimu. Orang berpakaian sastrawan itu memang gintiok su seng gaulap, dia tersenyum sambil mengangguk. Benar menyahuti dia. Mengapa tai su harus buat heran akan penyamaranku itu? HMM, kau tentu mengandung sesuatu maksud dengan penyamaranmu itu, bukan kata KHU Sinhao, suaranya berubah dingin, dia juga mengerutkan sepasang alisnya. Lagi pula, apa maksudmu dengan berpura-pura menjadi orang bercacat, berjalan dengan langkah yang dingklek tanda seru? Gintiok su seng jadi menghela nafas, wajahnya berduka waktu ditanya begitu oleh KHU Sinhao. Kalau diceritakan sangat panjang, tai su, ilmu silatku telah lenyap sebagian besar, semua itu disebabkan oleh seseorang dan untuk masa sekarang ini Hak Seng tak mungkin dapat mengikuti perlombaan lagi. Maksud kedatangan Hak Seng kemari hanyalah untuk menyaksikan keramaian belaka. KHU Sinhao jadi heran mendengar perkataan Gintiok su seng gaulap. Siapa yang telah melukaimu tanyanya? Gintiok su seng kembali. Menghela nafas. Sudahlah, kalau diceritakan semuanya hanya membawa kedukaan saja. Tanda seru katanya. Tiba-tiba dia menoleh kepada Sian Lili dan katanya lagi bagaimana dengan kau Nenek Bongkok, tentunya kau telah memperoleh kemajuan yang pesat, bukan? Sian Lili yang sejak tadi hanya mengawasi saja, jadi mendengus dingin. Kau pelajar Rudin, mau apa kau datang kemari tegurnya? Tadi kau telah mengatakan bahwa kepandayan silatmu telah lenyap sebagian besar, maka dengan kedatanganmu kemari bukankah sama juga dengan menghantarkan jiwa mencari kematian tanda seru. Gintiok su seng ketawa dingin. Walaupun Hak Seng telah mengalami sedikit cedera, tapi toh kalau bertempur denganmu, Hak Seng belum tentu rubuh di tanganmu. Wajah Sian Lili jadi merah, dia menungkol sekali. Pelajar Rudin yang bau bentaknya. Apakah kau masih mesempunyai keberanian untuk menempurku? Bukankah pada lima tahun yang lalu telah ku beri sedikit hajaran padamu? HMM, lain dulu lain sekarang menyahuti Gintiok Su Seng. Sebetulnya kedatangan Hak Seng ini memang hanya ingin menyaksikan keramaian belaka, tapi kalau nanti di babak pertandingan antara kalian berdua telah selesai, kita berdua bolan bertempur 2000 jurus untuk mengetahui di antara Hak Seng denganmu siapa yang lebih unggul. Baik. Baik kata Sian Lili dengan suara yang keras, karena dia tambah menungkol. Nanti jiwamu ku kirim ke akhirat. Gintiok Su Seng tak mau meladeni nenek galak itu, dia hanya melangkah menghampiri Su Taikong dan Heng Chiao Leong. Tapi, tiba-tiba matanya jadi mencilak waktu melihat Hon Hon. Eh, kau berada di sini tegurnya dengan suara yang tersendat, menyatakan dia terkejut dan hanya tergoncang hebat. Sejak Gintiok Su Seng mencopot kedok kulit pada wajahnya, Hon Hon memang sudah mengenali bahwa orang berpakaian pelajar dan bersenjatakan seruling perak tersebutlah yang telah menyatroni dan mewempur ayahnya, maka dari itu, dia jadi mendongkol dan timbul perasaan dendam Gintiok Su Seng. Dia mengawasi dengan sorot mata penuh kebencian. Semua orang jadi heran melibat perubahan wajah Gintiok Su Seng waktu melihat bocah Gintiok Su Seng waktu melihat bocah Si Hon itu. Lebih-lebih KHAUSIN HOO sendiri, dia sampai mencelat ke dekat Hon Hon, takut-takut kalau-kalau Gintiok Su Seng melakukan sesuatu yang dapat mencelakakan jiwa si bocah Si Hon tersebut. Hon Hon sendiri telah menghampiri Gintiok Su Seng dengan wajah Yauk merah padam. Kau, kau pelajar busuk bentak Hon Hon dengan suara gemetar. Kau yang telan mencelakai rumah tanggaku, sehingga ayah dan ibuku gila semuanya. Heh, Han Eloo Kui Gia ya tanya Gintiok Su Seng melengat. Juga. Mawar putih, nyonya Hon itu, gila pula. Tanda petik. HMMM, semua itu tentu kau yang menganiayanya kata Hon Hon dengan suara yang keras, matanya berkilat tajam, seakan-akan ingin menelan Gintiok Su Seng bulat-bulat. Gintiok Su Seng sendiri waktu melihat pancaran metu Hon Hon, dia jadi mundur beberapa langkah tanpa disadarinya. Bocah, bicara lah yang benar, kata Gintiok Su Seng dengan wajah yang berubah pucat. Apa yang telah terjadi di diri ibumu? HMM kau telah mencelakai semua keluargaku, sekarang malah kau main. Berpura-pura tak mengetahuinya bentak Hon Hon dengan suara yang nyaring. Biar bagaimana sakit hati keluargaku itu harus dibalas tanda seru dan dengan berani Hon Hon menerjang kepada gaulap. K.H.U. Sin H.O.O. yang melihat hal itu, cepat-cepat mencekal tangan Hon Hon, dia takut nanti gaulap menurunkan tangan berat pada si Bocah. Gintiok Su Seng sendiri jadi bingung. Bocah, coba kau ceritakan apa yang telah terjadi teriaksian lilih dengan suara asran. M.H.U. Hon Hon mencelak ke arah nenek bongkok itu, tanpa dapat dibendung lagi, air matanya membanjir keluar. Sambil menangis, dia menuturkan perihal keadaan ayah dan ibunya, menceritakan juga saat itu di rumahnya terjadi perebutan sejilid kitab, yang menyebabkan pangkal kecelakaan dari ibu dan ayahnya serta keempat murid H.U.L.M. itu. Semua orang waktu mendengar penuturan Hon Hon, mereka jadi menatap Gintiok Su Seng yang kala itu sedang berdiri dengan wajah berduka dan alis berkerut. Waktu Hon Hon selesai bercerita, gaulap menepuk pahanya. Sekarang aku tahu kata Gintiok Su Seng dengan suara yang keras. Apa yang kau ketahui, pelajar Rudin bentak nenek Sian Lili. Semua ini perbuatan Tio Si Chiang, kau kopek, bwek kau kata gaulap dengan wajah yang muram. Pasti dia yang melakukannya. H.U.M.M., dengan senak isi perutmu, kau ingin menumpelkan semua kesalahan kepada orang lain. E.J. Sian Lili. Wajah Gintiok Su Seng gaulap jadi berubah, matanya mencilak. Dia menoleh menatap Hon Hon, kemudian dia menarik napas. Baiklah. Kalian dengarkanlah, aku akan menceritakan apa sebenarnya yang telah terjadi di rumah Hon Elo Okuwi. H.U.M.M., kau ingin membual, bukan? E.J. Sian Lili lagi dengan suara yang nyaring, mati si nenek juga mencilak, karena dia menaruh simpati pada Hon Hon setelah mendengar riwayat bocah itu. Gaulap tak mau melayani nenek itu, dia mulai menceritakan apa yang telah dialami olehnya di rumah Hon Su Ye Lin, dia juga menceritakan, bagaimana Tio Si Chi yang telah ketawa sambil mengerahkan tenaga Wee Kangnya, sehingga Han Su Ye Lin dan yang lain-lainnya roboh tak sadarkan diri. Dia juga menceritakan perihal terbunuhnya Ang Bian dan Ciu Ie di tangannya Kau Kau Pek Wee Kau Itu. Dan, lihatlah ini kata gaulap kemudian sambil memperlihatkan tangan kirinya. Cacatku ini disebabkan oleh Hon Hu Jain di dalam pergolakan dirumahnya. Semua orang jadi mendongkol mendengar ketelengasan Kau Kau Pek Wee Kau, Kahu Sin Ha O O sendiri sampai memukul batu gunung yang ada di dekatnya, menyebabkan batu gunung itu terhajar hancur. Memang sudah kuduga bahwa Kau Kau Pek Wee Kau itu sangat jahat. Tanda seru kata Kahu Sin Ha O O dengan suara mendongkol dan gusar. Baiklah. Karena bocah ini memang benar-benar bernasib malang, maka bagaimana kalau nanti setelah kita selesai mengadakan pertandingan, kita lalu masing-masing menurunkan ilmu kita kepada bocah sihan ini? Tanda petik. Tak setuju teriak Su Taikong dengan suara yang keras. Heheh, kenapa kau tak setuju tegur sihan lili dengan metemenduli? Aku tak setuju kalau harus menurunkan ilmu silat kita kepada bocah ini, sebab menunggu si bocah sampai menjadi seorang jago yang kosan tentunya akan memakan tempo yang lama sekali. Bagaimana kalau kita beramai-ramai membasmi orang-orang Pek Wee Kau? Maksudmu? Tanya Kahu Sin Ho Sabar. Kita satroni markas Pek Wee Kau dan membasmi seluruh orang-orang Pek Wee Kau. Dari kau cunya sampai ke anak buahnya, semuanya kita binasakan. Pertama kita menolong membalaskan sakit hati bocah sihan ini, kedua juga kita melenyapkan bibit kejahatan, di permukaan bumi ini menerangkan Su Taikong. Semua orang-orang gagah jadi terdiam, mereka ragu. Ada yang setuju dengan saran Su Taikong, ada pula yang menentangnya, sehingga terdengar suara-suara yang sumbang di antara mereka. Begini saja teriak Kahu Sin Ho akhirnya mengatasi perdebatan di antara orang-orang itu. Maksud kerbau sisu itu memang benar, kita dapat membalaskan sakit hati Hon Jie dalam waktu yang singkat dan orang-orang Pek Wee Kau itu dapat kita basmi bersih. Tapi, dan Kahu Sin Ho tak meneruskan perkataannya. Mengapa Tanya Su Taikong sambil mengawasi Jiao Pai Jie Lai dengan tatapan yang tajam? HMMM tapi Hon Jie pasti tak puas dengan tindakan kita itu kata Kahu Sin Ho lagi. Dia pasti mengingini musuh keluarganya itu dibasmi oleh tangan dia sendiri. Jadi maksudmu kita harus mendidiknya Tanya Su Taikong lagi. Tak salah menyahuti Kahu Sin Ho cepat. Kita semuanya berjumlah enam orang, dan kalau nanti Kim Si Hui Hang Chiyo Puting datang juga, maka jumlah kita akan menjadi tujuh orang, maka kalau seorangnya mendidik Hon Jie selama satu tabun, menurunkan seluruh ilmu silat simpanannya, bukankah dalam tujuh tahun saja Hon Jie telah mewujadi seorang jago yang luar biasa? HMMM, kalau aku memperoleh kesempatan mendidik bocah itu jatuh pada yang keempat dan kau yang kelima, maka bisa saja kau mengorek seluruh rahasia ilmu silatku melalui mulut si bocah bantah Su Taikong. Wajah Kahu Sin Ho jadi berubah. Dia jadi mendongkol. Apakah kau kira aku serendah itu tegurnya kurang senang? Dan lagi pula, seandainya memang aku mempunyai maksud begitu, apakah Hon Jie juga akan menerangkannya? Kita boleh meminta Hon Jie mengangkat sumpah yang berat untuk hal itu. Bagus serusian lili. Aku setuju dengan pendapatmu, Hwee Shogundul. Dan, bagaimana yang lainnya mati Sian Lili menyepu orang-orang yang ada di situ? Jago-jago yang lainnya terdiam sesaat, tapi tak lama kemudian, setelah ragu sesaat Heng Chiao Leong berteriak menyetujui usul KHU Sin HOO, begitu juga yang lain, mereka sudah menyatakan akur. Dan, sekarang mari kita mulai mengadakan pertandingan untuk mengetahui siapa dia niara kita yang paling kosen kata Sian Lili. Kemudian, orang yang terpilih sebagai jago nomor satu di antara kita maka dia memperoleh kesempatan yang pertama untuk mendidik bocah Sihon itu. Tapi Kim Sihui Hang belum datang kata Heng Chiao Leong ragu. Biarlah. Mungkin dia sudah mampus kata Sian Lili Asran. Hayo. Siapa yang mau melawanku terlebih dahulu? Semua mati menatap nenek yang garang itu, mereka juga mengetahui bahwa mulai detik inilah mereka harus mengerahkan seluruh kepandayan yang dimilikinya, agar dapat menduduki kursi jago nomor wahid di antara mereka. Heng Chiao Leong yang melihat lagak si nenek, jadi mendengus dingin, dia melompat ke depan Sian Lili. Aku yang akan menghadapimu katanya dengan suara yang keras. Kau tegur Sian Lili dengan suara yang tawar. Apa kau yakin? Dapat mengalahkan diriku tanda seru. Baik. Majulah dan setelah berkata begitu, Sian Lili bersiap-siap, dia mundur dua langkah ke belakang dengan tangan kiri melintang di depan dadanya, sedangkan tangan kanannya yang memegang tongkatnya itu dilonjorkan ke muka. Tunggu dulu seru K.H.U. Sin H.O. dengan suara yang keras. Aku ingin bicara dulu. Sian Lili menoleh kepada W.E. Show ini. Apa yang ingin kau bicarakan tegurnya tak senang. Bertanding secara ini sangat kacau dan tak teratur kata K.H.U. Sin H.O. Begini saja, kita boleh bertanding satu lawan satu, siapa yang kalah masih mempunyai kesempatan untuk bertanding lagi nantinya dengan pemenang terakhir. Tanda seru. Bagaimana tanda seru? Kalian tentu menyetujuinya bukan? HMM, jadi nanti pemenang terakhir harus melawan orang yang pernah dikalahkan pada pertama kalinya kata Sian Lili dingin. Jelas. Sudah seharusnya begitu menyahuti K.H.U. Sin H.O. Kita harus memberikan kesempatan lagi pada orang itu. Baik. Baik. Begitupun boleh menyahuti Sian Lili dan dia menoleh kepada Heng Chiaw Liyong. Majulah bentaknya dengan suara yang nyaring. Nasibmu memang baik, kalau kali ini kau kalah, kau masih mempunyai kesempatan satu kali lagi nantinya untuk melawan pemenang terakhir. HMM, belum tentu kau dapat menjatuhkan diriku kata Heng Chiaw Liyong mendongkol, dia mendengus juga, tahu-tahu orang Siheng ini menjejakan kakinya tubuhnya mencelat dengan cepat, sambil kedua tangannya terulurkan ke muka. Jaga serunya. Melihat orang menyerang dengan menggunakan kedua tangannya itu, Sian Lili ketawa dingin, dia menggeser kedudukan kakinya ke arah belakang. Di saat kedua tangan Heng Chiaw Liyong lewat dekat mukanya tiga dim, dia mengangkat tongkatnya, dan beredda menyerang dengan disertai oleh tenaga dalam yang kuat sekali. Heng Chiaw Liyong sedang melambung, tubuhnya terapung di udara, dia sedang menyerang Sian Lili dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga kedudukannya jadi sulit untuk mengelakkan serangan si nenek bongko itu. Tapi sebagai orang yang kosan dan mempunyai kepandayan silat sangat tinggi, maka dia tak menjadi gugup, malah dengan tak terduga, tahu-tahu tangan kirinya telah merubah arah, dia mengulurkan tangan kirinya itu untuk mencengkeram tongkat si nenek, sedangkan tangan kanannya masih terus menyerang ke arah batok kepala si nenek. Sian Lili mendengus dan matanya mencilak, dia tak mau membiarkan tongkatnya kena dicengkeram oleh Heng Chiaw Liyong, karena kalau tongkatnya itu sampai kena dicengkeram oleh orang Shi Heng itu, maka tongkatnya akan kena dirampas oleh Chiaw Liyong. Dengan suatu kecepatan yang luar biasa sekali, si nenek bongko merubah kedudukannya, dia lalu menyerang ke arah lain lagi dengan tongkatnya itu, malah dia menggunakan jurus yang ceng sipat kun, atau yang ceng bergelimpangan 18 kali, tongkatnya itu berputar dan menghajar kuat sekali ke arah dada Heng Chiaw Liyong. Ih seru Heng Chiaw Liyong sambil turun ke tanah dan memendekan tubuhnya, agak membungku ke depan sehingga tongkat si nenek jadi melesat lewat di atas kepalanya. Orang Shi Heng tersebut juga tak tinggal diam, dia buka hanya merandek saja, melainkan kedua tangannya telah dikasih kerja, dia akan mencengkeram bahwa nenek bongko itu, dengan berbuat begitu dia yakin, si An Lili pasti akan melompat mundur ke belakang. Dan, dugaan Heng Chiaw Liyong memang tepat, dengan mengeluarkan seruan, si An Lili melompat menghindarkan serangan Heng Chiaw Liyong. Dia juga tak mau bahunya sampai kena diserang. Heng Chiaw Liyong jadi dapat bernapas lega, matanya mencilak menatap si nenek. Bagaimana betina bongko tegurnya dengan suara yang tawar? Apakah sekarang baru kau mengetahui bahwa aku orang Shi Heng tak dapat dipandang ringan? HMM, apakah kepandayan yang tadi kau perlihatkan itu dapat disejajarkan dan berendeng dengan kepandayanku? Kalau memang tadi aku tak berlaku sungkan dan mengasihanimu, mungkin kepalamu akan pecah oleh tongkatku ini. Betina bongkok Heng Chiaw Liyong berjingkrak dengan gusar, jadi kau masih tetap tak mau mengakui bahwa kepandayanku ini seimbang dengan kepandayanmu. Ia menyahuti Sian Liyong tegas. Kau memang tak ada harganya untuk bertanding denganku. Terimalah ini dan Sian Liyong telah menggerakkan tongkatnya untuk meuyarang kepala Heng Chiaw Liyong lagi. Heng Chiaw Liyong juga murka, dengan berani dia menggerakkan tangannya memapak serangan orang. Tapi dia bukan menangkis tongkat orang. Melainkau mengulurkan tangannya akan menotok jalan darah Chia Tiong Hoatnya Sian Lili yang berada di pergelangan tangan. Sian Lili mempunyai matu yang jeli, dia dapat melihat orang ingin menyelomoti dirinya dengan gerakan itu. Maka itu, dengan mengeluarkan seruan, dia merubah kembali kempelangan tongkatnya, disusul kemudian dengan dua jurus serangan yang mematikan, yaitu Lian Tai Pei Hood atau di atas teratai menghormati Seng Buddha dan disusul dengan Hang Kie In Yong atau angin bergerak, mega melayang-layang. Dan tongkat Nenek Sian ini berputar dengan cepat, merupakan kitiran, sehingga walaupun kosan, poh Heng Chiaw Liyong tak mungkin mengulurkan tangannya untuk menyerang sebab tongkat si Nenek melindungi tubuhnya rapat sekali. Heng Chiaw Liyong melompat mundur, dia ketawa dingin. Betina bau tegulnya, kau curang sekali.